Bocah Sakti Jilid 2. Pikirnya, nanti suatu waktu kalau lokangnya sudah mahirnya akan cari si nenek buat diajak berkelahi lagi. Sebenarnya Loing belum tentu kalah kalau ia layani si nenek dengan kegesitannya, jangan mengadu tenaga. Yang membuat ia pecundang adalah karena ia coba-coba adu tenaga dengan Kim Popo, yang sudah tentu bukan tandingannya. Dalam keadaan tiduran, kupingnya tiba-tiba mendengar suara gedebukan, datangnya dari sebelah selatan. Suara apa itu? Ia pasang telinganya lagi, saban kira 1-2 menit ia dengar suara gedebukan itu. Didorong oleh perasaan ingin tahu, ia turun dari atas pohon. Pelan-pelan ia hampiri tempat di mana ada suara gedebukan tadi. Setelah jalan beberapa lama, suara gedebukan itu makin nyata. Rupanya jaraknya sudah tidak jauh lagi. Maka Loing rada cepatin jalannya. Segera dari kejauhan ia nampak seperti ada dua sinar menyorot ke arahnya. Apa itu tanyanya pada diri sendiri? Ia menduga akan binatang macan. Sebab menurut Liu Xingzhe, matanya macan suka mencorong kalau di waktu malam. Hati Loing tabah, nyalinya besar, ia tidak takut. Ia menghampiri lebih dekat. Kiranya itu bukannya macan hanya seekor burung yang luar biasa besarnya, tengah kebut-kebutkan sayapnya ke tanah. Suara gedebukan itu tiada lain daripada sayapnya si burung tadi yang dihantamkan ke tanah. Loing terus mengintip, ingin tahu apa maunya si burung yang besar luar biasa itu mengebut-ngebutkan sayapnya ke tanah. Ia ingat, kalau ia sedang main di tepi jurang sering melihat ada burung yang luar biasa besarnya melayang-layang di atas lembah. Apakah bukannya ini? Tanya Loing pada dirinya sendiri. Menurut katanya Liu Xingzhe, burung sebesar itu adalah burung Raja Wali yang biasa jinak dimiliki orang pandai yang menyepi tinggalnya di pegunungan. Malah Liu Xingzhe namakan burung itu Kim Tiaw atau Raja Wali emas karena patuk dan kedua kakinya kekuning-kuningan seperti emas yang Liu Xingzhe dapat lihat sendiri dari dekat pada suatu hari ia sedang mencari daun obat-obatan di lembah itu. Apa dia itu benar Kim Tiaw? Ingin Loing menyaksikan dari dekat, tapi tak dapat ia lakukan itu. Sayapnya yang memukul-mukul tanah bukan saja menerbitkan suara gede bukan tapi juga menerbitkan angin keras meneru. Kalau Loing berani datang dekat, sekali dikibas sama sayapnya, pasti tubuhnya akan melayang entah berapa jauhnya. Setelah memperhatikan agak lama, Loing berpendapat si Raja Wali hanya mengibaskan sayapnya yang kanan saja, sedang yang kiri diam saja. Ia seperti mau terbang tapi tak bisa kalau cuma satu sayap. Pikir Loing tentu Raja Wali ini mendapat luka parah pada sayap kirinya. Hatinya merasa kesehan, ingin ia periksa lukanya. Tapi bagaimana mendekatinya? Otaknya lantas bekerja mencari akal. Matanya memandang ke sekitarnya tapi agaknya ia cemas tidak melihat jalan untuk pemecahan. Sebentar lagi, setelah ia tundukkan kepala ia menengadah melihat keadaan di atasnya si Raja Wali. Tiba-tiba mulutnya bersenyum, rupanya ia sudah dapat akal untuk mendekati si Raja Wali yang dalam kesukaran. Bagaimana? Dengan gunakan gerakan ilmu entengi tubuh burung Wali tembusi mega, ia menjot tubuhnya mencelat dan di lain detik sudah tampak ia berloncatan dari satu dahan ke lain dahan pohon. Dalam tempo pendek saja, ia sudah berada di atas pohon yang dekat sekali pada si burung Raja Wali. Si burung Raja Wali sama sekali engan kalau ada orang yang datang dekatinya. Ia masih sibuk gedebukan dengan sayapnya yang kanan. Loin menunggu sampai sayap itu berhenti dikebaskan, pada saat mana enteng sekali tubuhnya melayang dan mencolok di punggungnya si Raja Wali yang ketika sadar ada orang menyerang, ia sudah tidak berdaya karena jalan darah di bagian sayap dan lehernya sudah kena ditotok oleh si bocah yang besar nyalinya. Ketika itu sayapnya yang kanan berhenti mengebas-ngebas sedang lehernya sudah menjadi kaku, tak dapat digeraki hingga ia tak dapat mematuk lawan yang berada di atas punggungnya. Hanya sinar matanya saja mencorong seperti yang sedang gusar sekali. Meskipun mendapat kesukaran karena beratnya sayap si Raja Wali, juga di bawah sayapnya terdapat lukanya yang berat, Loin dengan gembira sudah dapat mengobati lukanya itu memakai obatnya lioxin seh yang amat mustajab. Selain obat bubuk ditabur di tempat luka, juga Loin paksa si Raja Wali menelan pilnya setelah berkutatan lama ia membuka patuhnya. Tiawaheng kata si bocah pada si Raja Wali. Aku ini temanmu, jangan takut. Maaf, kalau aku sudah berbuat sedikit. Kasar menolong kamu. Gerak-gerik Loin lucu. Ia memanggil Tiawaheng atau Kanda Raja Wali kepada si burung Garuda yang tinggal membisu saja. Kuatir totokannya kurang kuat hingga si Raja Wali dapat geraki pula sayapnya, yang menyebabkan lukanya tidak bisa rapat, maka Loin memberikan pula beberapa totokan sehingga betul-betul tenaganya si burung Garuda menjadi lumpuh. Lukanya si Raja Wali ternyata kena panah beracun. Untung tenaganya si burung Garuda sangat kuat hingga menjalarnya racun berjalan dengan perlahan dan keburu mendapat obatnya lioxin seh yang mustajab. Kalau saja sampai menanti besoknya lagi, terang jiwanya si Raja Wali tak akan ketolongan. Entah siapa yang begitu kejam melepaskan panah beracunnya. Loin malam itu tidak jadi nginap di atas pohon yang banyak dahannya, yang ia tinggalkan. Sebaliknya ia tidur di atas pohon, tidak jauh dari mendekamnya si Raja Wali. Diam-diam ia siap sedia menghadapi kemungkinan datangnya orang jahat yang hendak mencelakakan si Raja Wali. Tapi syukur sampai hari sudah terang tanah, tidak ada kejadian apa-apa. Loin merosot turun dari atas pohon. Ia lihat si Raja Wali tengah memejamkan matanya. Rupanya ia juga bisa tidur karena tidak merasakan sakit lagi pada sayapnya yang kiri. Matanya dibuka ketika ia mendengar Loin berkata, Tiaw Heng, kau diam-diam saja mengasuh. Tunggu aku akan mencari makanan untuk kau makan. Ia berkata sambil langgukan kepalanya seperti yang memberi hormat kepada saudara yang tuaan. Ah, benar-benar lucu kelakuannya Loin. Kemudian ia putar tubuh dan meninggalkan tempat itu. Berkat kepandainya menyentil dengan batu kecil, maka dalam tempo pendek saja Loin sudah dapat menyentil jatuh tiga ekor rayam hutan. Ketiga ekor rayam itu hendak ia bawa ke tempatnya. Pikirnya, Tiaw Heng tentu gembel makannya, tidak cukup kalau hanya dua sampai tiga ekor rayam saja. Maka ia lalu mencari pula ayam di lain tempat dan segera ia sudah dapatkan lagi. Empat dari lima ekor rayam itu, Loin taruh di depannya si Raja Wali, sedang yang seekor ia potong dan bersihkan dalam selokan jernih, karena air gunung mengalir di situ. Kemudian ia nyalakan api dan memanggang hasil buruannya. Sambil panggang ayam, matanya Loin memandang pada si Raja Wali yang tinggal melotot saja mengawasi empat ekor rayam yang ada di depannya. Ia tak dapat kerjakan patuknya untuk menerkam hidangan di depannya itu sebab lehernya masih belum bisa digeraki karena pengaruh totokan Loin. Tiaw Heng, kata Loin seraya bersenyum. Kau tunggu sebentar. Kita nanti makan sama-sama. Bukankah itu ada lebih menyenangkan sebagai tanda terjalinnya persahabatan di antara kita? Si Raja Wali yang diajak bicara hanya matanya saja yang melotot sebagai jawaban, tapi kali ini sinarnya tidak bermusuhan. Setelah beres memanggang ayamnya, Loin mendekati si Raja Wali. Tiaw Heng, kau jangan marah. Lantaran aku ingin menolong jiwamu maka terpaksa dalam dua-tiga hari ini aku bikin kau tidak berdaya. Kau sabarlah berkata Loin sambil kemudian dengan sebat ia menotok bebas lehernya si Raja Wali berbareng ia lompat mundur takut dipatuk. Rupanya burung itu memahami akan kebaikan hatinya si anak kecil sebab ia tidak perhatikan Loin lompat. Tapi terus saja ia gasak empat ekor burung itu satu persatu hingga dalam sekejapan saja telah hilang lenyap dalam perutnya. Loin tertawa ngakak melihat kecepatan si Raja Wali memindahkan empat ekor ayam ke dalam perutnya. Hari itu usaha Loin tidak memberikan hasil dalam mencari liok sin se. Pada hari ketiga, ia datang dengan Roman Laisum mendekati si Raja Wali yang sekarang menjadi jinak. Barani ia memeluk lehernya dan menciumi patuknya yang indah seperti emas. Tiaweng, aku mencari liok sin se, ia kata pada si Raja Wali. Apakah kau lihat dia ada di mana? Seperti yang mengerti akan kata-kata manusia, burung itu geleng kepalanya. Loin makin sayang pada burung itu yang rupanya mengerti akan omongan orang. Setelah menggelendoti tubuhnya burung yang seperti raksasa itu, Loin ingat akan kewajibannya untuk memeriksa lukanya. Tiaweng, mari aku periksa lukamu. Ia berkata seraya dengan sebatnya ia menyingkap sayap burung itu, di bawah mana ada terdapat lukanya yang parah. Loin kerutkan keningnya. Kau masih belum dapat geraki sayapmu yang terluka, Tiaweng, katanya. Sementara itu, ia keluarkan obatnya dan mulai beri obat baru pada lukasi Raja Wali, patuknya Loin buka dengan tangannya yang kecil untuk dimasukkan pil mujarapnya. Sungguh heran, burung itu menurut saja, jinak sekali dan pasrah apa yang diperbuat Loin. Rupanya ia mengerti akan kebaikan orang. Tiaweng, mulai saat kita ketemu, aku sudah tahu kau akan menjadi teman sebagai gantinya Liok Sinshe. Maka selanjutnya, harapkah selalu jangan meninggalkan aku, ia berkata Loin sambil mengelus-elus sayapnya si Raja Wali. Burung itu angguk-anggukan kepalanya, matanya meremelek, girang rupanya ia diusap-usap Loin dengan kesayangan. Pada hari ke-6 si Raja Wali sudah sembuh benar-benar dari luka parahnya. Ia sudah dapat geraki kedua sayapnya seperti sedia kalah. Setelah terbang beberapa putaran, ia turun di depan Loin lalu mendekam dan kepalanya diangguk-anggukan seperti yang mengaturkan terima kasih atas pertolongannya si bocah. Loin dapat memahami gerak-gerik si burung Garuda, maka sambil menubruk dan menciumi ia berbisik, Tiaweng, kita sudah jadi saudara. Tak usah kau mengecap terima kasih segala. Tangannya mengelus-elus kepalanya si Raja Wali, ketika ia mau mengusap-usap patuknya tiba-tiba Loin merasa heran. Dari matanya burung itu ada melelahkan air mata. Entahlah, kenapa burung itu menangis. Loin terharu, bukan karena apa. Ia hanya terkenal akan dirinya Liok Sinshe. Dimanakah adanya penolong itu? Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Sebab sudah hampir seminggu ia mencari jejaknya belum juga berhasil menemuinya. Siapakah Liok Sinshe itu? Apa dia Kwee Cugye? Siapakah Kwee Cugye itu? Dimana adanya kedua orang tuanya? Mati sudah atau masih ada dalam dunia ini? Kenapa Liok Sinshe begitu sayang dan memperhatikan dirinya begitu rupa? Apa hubungan ia dengan Liok Sinshe? Pusing Loin memikirkannya itu semua. Malah jadi bertambah sedih hingga saling peluk dengan si Raja Wali, menangis sampai terdengar suaranya Loin terisak-isak. Seng burung, rupanya ingin menghibur Loin. Kemudian ia mementang sayapnya akan terbang ke atas pohon jauh di sana, terpisah dari Loin. Loin yang cerdik mengerti maksudnya si Raja Wali. Maka ia juga telah berhenti menangis, ia gosok air matanya dengan tangan bajunya. Dalam hari-hari berikutnya dalam usaha mencari Liok Sinshe, Loin dikawal oleh si Raja Wali. Senang hati Loin. Sering ia ajak si Raja Wali bercanda. Hari-hari demikian mereka bergaul, hingga keakrabannya meningkat. Sering atau hampir saban hari, tampak Loin pesiar di atas lembah sambil menunggang Raja Wali yang merupakan kapal terbangnya. Dasar anak-anak menghadapi apa yang baru, lupa pada yang lama. Ditemani si burung raksasa, Loin merasa aman. Betah ia tinggal dalam lembah itu, Loaka pulang ke rumahnya di atas curang Tonghangge yang sebenarnya ia bisa pergi ke sana dengan mudah dengan menunggang kapal udaranya si Raja Wali. Soal makanan Loin tidak kekurangan, mau ikan ia dapat di sungai-sungai kecil yang banyak terdapat di situ. Mau daging ayam, kelinci, babi, mudah sekali ia dapat. Cuma tinggal perintah si Raja Wali yang pergi menangkapnya. Tapi Loin lebih senang makan buah-buahan yang terdapat. Di situ, ia rasakan badannya lebih segar dan nyaman daripada makan ikan dan daging. Yang lucu, Loin sudah dapat tundukkan kawanan keraliar dalam lembah itu. Mereka kelihatan sangat berterima kasih dan menganggap Loin sebagai rajanya. Dengan begitu, Loin bertambah banyak kawan. Bagaimana Loin dapat tundukkan kawanan keraliar, kecil-besar? Itulah kejadian pada suatu hari ketika cuaca mendung. Selagi ia tiduran celentang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ia dikurung oleh kawanan monyet liar, bukan satu-dua tapi adalah peluhan hingga ia merasa amat heran. Loin bangkit, duduk, sambil kedua tangannya memeluk kedua dengkulnya yang ditekuk. Kepalanya menunduk seolah-olah yang tidak memperhatikan dirinya tengah dikurung oleh kawanan monyet galak. Suara cap cowetan yang ramai dari kawanan monyet itu tidak dihiraukan oleh Loin. Terus saja ia berpura-pura mati ular. Kelihatannya kera-kera itu amat gelusar pada si bocah. Bisa dilihat dari sikap dan gerakan mereka yang keluarkan suara her-her sambil mulutnya nyengir-nyengir menakuti. Entahlah, kenapa mereka demikian benci pada Loin. Mungkinkah karena perbuatannya Loin? Untuk melatih ginkang, ilmu ntengi tubuh, Loin Saban Hari melatih diri dengan mencelat sana-sini di atas pohon. Gesit luar biasa hingga mengalahkan jauh dari kepandayan kera. Kera yang ada di situ. Rupanya hal inilah yang menyebabkan kawanan kera itu membenci Loin. Mereka yang bermula merasa kagum melihat kegesitannya Loin, belakangan merasa mengeri dan anggap Loin adalah suatu saingan berat dalam dunianya. Lama juga sudah Loin perhatikan sikap permusuhan dari mereka itu. Tapi Loin tidak memperdulikan sampai pada saat itu Baharu berasa bahwa dirinya benar-benar dibenci. Tapi Loin tidak takut. Pikirnya kawanan kera itu tak dapat membuat susah dirinya. Ia mau lihat apa mereka bisa bikin terhadapnya. Tak perlu ia minta bantuan si Raja Wali yang dengan saya peraksasanya, sekali mengebas saja membuat puluhan kera itu akan sung sang sumbel dan terbang kemana tahu. Ia mau paklukan kawanan kera itu dengan usahanya sendiri. Dua yang paling besar di antara kawanan monyet itu, perdengarkan cacuatannya lebih keras. Rupanya berupa bentakan-bentakan, memerintah pada kawan-kawannya untuk segera menggempur Loin yang tinggal anteng-anteng saja. Memang dua kera besar itu adalah yang paling pandai dalam hal meloncat dari satu ke lain cabang pohon. Kawan-kawannya mengagumi kepandainya itu. Mereka lah yang paling menaruh dendam pada Loin, yang dianggap saingan alot. Meskipun bentak-bentakannya makin keras, kawanan kera itu masih belum berani menerjang Loin. Rupanya mereka juri sebab Loin ada bacakingnya si Raja Wali. Mereka sambil cacuatan, celigukan sana-sini seakan-akan mengamat-amati apakah si burung raksasa ada di sekitar situ mengawal si bocah. Si Raja Wali ternyata tidak ada. Memang tidak ada. Ia lagi terbang ke lain tempat untuk mencari makanan. Hatinya kawanan kera liar itu rupanya jadi berani, sebab suara hor, hor dari dua pimpinannya paling akhir dibarengi dengan menyerbunya mereka. Yang diserbu tiba-tiba saja lenyap dari pandangan mereka. Terdengar ramai-ramai suara cacuatan kawanan kera itu. Sambil kepalanya pada mendengak ke atas di mana mereka lihat Loin sedang bercokol di atas dahan sambil ketawa-ketawa. Kiranya di waktu kawanan monyet itu melakukan penyerbuan serentak, dengan gerakan Wali terbang menembusi awan, tubuhnya Loin mencelak ke atas, mencelok di atasnya sebatang dahan pohon, di mana si bocah sambil uncang-uncang kaki mentertawakan lawan-lawannya yang ribut cacuatan di sebelah bawah. Hanya dua tahun Loin mendapat gemblengan tenaga dalam dari Liok Singshe, ia sudah memanfaatkan sebaik-baiknya dalam latihan ginkeng, entengi tubuh, cukup untuk melayani kawanan kera yang menyerang dirinya dengan penuh kebencian. Deginan dikepalai oleh dua monyet besar tadi, kawanan monyet itu segera juga pada menaiki pohon, lompatan mengepung Loin yang segera unjuk ke gesitannya untuk meloloskan diri dari kepungan mereka. Tampak Loin loncat ke atas sebatang dahan yang lebih tinggi. Selak ia terbahak-bahak ketawa, sembari kedua tangannya bertepuk-tepuk keras menggodai kawanan monyet yang mengubar dirinya, tiba-tiba terdengar suara hor-hor agaknya keras dan lebih bengis di atas kepalanya. Ketika ia mendongak, kiranya di atasnya ada dua kera lebih besar lagi dari dua kera besar tadi, yang ia lihat menjadi pemimpinnya. Itulah sepasang orang utan hitam legam, lengannya besar-besar, matanya tajam mengawasi Loin seraya perdengarkan suara hor-hor menakutkan. Diam-diam Loin perhatikan, rupanya dua orang utan itu suami istri. Yang lelaki kepalanya hampir botak, yang perempuan matanya tertutup satu di sebelah kiri, sedang di belakangnya ada mengemblok anaknya, mulutnya ramai cacuotan. Loin hendak emjot tubuhnya menyingkir, tapi sudah terlambat. Si orang utan yang lelaki menyambar dari atas dan tepat dapat mencekal dengan Loin. Sakit rasanya cekalan si orang utan, lebih-lebih Loin kaget, tenaganya seperti lenyap oleh pengaruh cekalan itu hingga ia tak dapat berkutik. Selaka, pikirnya, apa ia bakalan mati di tangannya si orang utan? Tengah hatinya berkhawatir, sekonyong-konyong terdengar suaranya si Raja Wali dari jauh tengah mendatangi hingga ia jadi sangat kegirangan. Rupanya si orang utan sudah kenali suaranya si Raja Wali, tahu juga Loin ada kawannya, maka ia jadi ketakutan. Dengan sendirinya, cekalannya yang melumpuhkan itu terlepas. Ia lompat pula ke atas, ajak bininya ikut lari. Angin seperti menderu kedengarannya ketika si Raja Wali sampai dengan kebasan sayapnya. Ia mencelok di satu dahan dekat Loin. Saking berat badannya membuat pohon sampai tergetar rasanya. Tiaw Heng, syukur kau datang. Kalau lambat sedikit saja, aku kena dicelakai si orang utan Loin berkata pada kawannya. Seperti yang mengerti, si Raja Wali tampak beringas romannya ketika mendengar ada makhluk yang mau bikin celaka kawannya. Loin berbareng lompat mendekati si Raja Wali, ia usap-usap sayapnya. Tiba-tiba Loin mendengar suara teriakan. Matanya yang awas segera dapat lihat si orang utan yang perempuan terpeleset jatuh. Ia sendiri dapat tolong dirinya karena sudah menjamret cabang pohon. Tapi anaknya, dalam kaget sudah melepaskan ceklan pada loher ibunya hingga tidak ampun lagi anak orang utan itu meluncur jatuh terbanting di tanah dan tingsan. Dalam ketakutannya atas kedatangan si Raja Wali, dua orang. Utan itu sudah terbirit-birit lari, lompat dari satu ke lain cabang pohon. Rupanya yang perempuan kurang hati-hati memilih cabang pohon, Maka ketika ia loncat ke cabang yang lapuk, ia kaget. Cepat lompat lagi ke lain cabang cuma saja saking gugupnya ia terpeleset dan menjerit ketika terpelanting. Yang lelaki berada beberapa tindak di sebelah depan, ia kaget bukan main mendengar jeritan seng istri. Cepat ia putar tubuhnya tapi sudah tak dapat menolong anaknya yang terpelanting jatuh dari gendungan ibunya. Mulutnya cap cowotan ramai. Bersama istrinya, ia cepat-cepat turun ke bawah, lari menghampiri anaknya yang sudah tidak kesadarkan diri. Seng ibu menubruk anaknya sambil menggoyang-goyang tubuh si orang utan kecil, mulutnya cap cowotan menangis. Segera banyak monyet-monyet yang datang merubung. Lo In yang melihat dan menyaksikan kejadian yang hebat itu, tidak tega hatinya. Entahlah, bagaimana keadaannya si anak orang utan itu. Tiaweng, mari kita tolong dia, ia berkata pada si Raja Wali. Berbareng, ia geraki kakinya berloncatan ke bawah yang diikuti oleh si Raja Wali. Dengan hanya sekali kibasan sayapnya sudah sampai di tempat banyak kera berkumpul. Lo In tidak tahu bagaimana caranya memberi pertolongan. Sebab kalau ia dengan begitu saja datang dekat, tentu tidak dapat dipahami maksud baiknya. Apalagi si orang utan sudah pernah memencet lengannya, tentu kedatangan Lo In dianggap akan menuntut balas, menggunakan kesempatan ketika mereka. Sedang kesusahan anaknya mendapat kecelakaan. Baik juga tongkrongan si Raja Wali dibuat juri oleh kawanan kera itu. Ketika Raja Wali itu sampai, mendahului Lo In. Kawanan monyet itu sudah simpang siur lari. Malah dua orang utan itu, saking ketakutannya sudah lupakan anaknya dan lari terbirik-birit. Anak orang utan itu jadi ditinggalkan sendirian. Lo In girang menampak kejadian itu di luar perhitungannya. Cepat ia dekati si anak orang utan, ia periksa, merabah-rabah dadanya, pegang nadinya. Lucu, persis legaknya seorang tabib. Ini, Lo In bukannya menjual aksi. Kelakuan ini meniru Liuq Sinsha jika si tabib Liuq diundang untuk mengobati orang sakit, ia suka turut dan menyaksikan caranya Liuq Sinsha berbuat atas dirinya si pasien. Lo In girang karena si orang utan kecil tidak putus jiwanya. Ia hanya tidak berkutik karena pingsan, kaget jatuh dari tempat yang demikian tinggi. Kelakuan Lo In itu disaksikan oleh banyak kera dari kejauhan, terutama oleh dua orang utan dengan penuh rasa khawatir, apakah anaknya akan dibunuh mati Lo In. Buat merebut anaknya dari tangan Lo In, mereka tak berani lakukan, melihat si Raja Wali tengah mendekam di dekatnya. Melihat keadaan anak orang utan itu berat juga, tak dapat disembuhkan dengan seketika, maka ia lalu angkat tubuhnya. Dimpo lantas menghampiri si Raja Wali, ke atas punggung Lo In loncat. Tiaweng, mari kita pergi kata Lo In. Berbareng si Raja Wali bangkit lalu mengebaskan kedua sayapnya akan kemudian terbang mumbul. Tinggal dua orang utan itu berteriak-teriak dengan kera dia sendiri. Rupanya mereka sangat gelusar pada Lo In yang sudah merampas anaknya. Lo In ditempatnya sebuah gubuk yang dibangun di atas sebuah pohon besar. Memakan waktu juga menolong anak orang utan itu. Sebab anak orang utan itu kecuali mendapat luka dalam, juga tangannya yang sebelah kiri ke selo yang perlu ditolong dengan jalan mengurut tiap hari tiga kali. Selang empat hari, Lo In sudah bikin anak orang utan itu semingguh benar. Ia kelihatan suka pada Lo In yang tadinya ditakuti. Dalam tempo empat hari mereka berkumpul, anak orang utan itu menjadi jinak, sering menggelendoti Lo In. Mulutnya cap cowotan seakan-akan mengajak bercakap-cakap. Tapi sayang Lo In tidak mengerti akan percakapannya. Meskipun begitu, Lo In suka pada anak orang utan itu. Sering ia ajak main, diajak bercakap dengan gerakan mulut dan tangan. Gembira kelihatannya anak orang utan itu. Pada hari yang ke-enam, Lo In berkata pada si anak orang utan, Adiku, hari ini kau harus pulang menemui ayah ibumu. Harap selanjutnya kau akan menjadi sahabatku yang baik. Seperti aku punya Tiaw Heng. Sambil berkata, Lo In mempoh anak orang itu lalu keluar dari gubuknya. Dengan sekali suitan, segera kapal ludaranya sudah datang. Dengan menumpang si Raja Wali, Lo In pergi ke tempat di mana ia telah dikeroyok kawanan monyet liar. Sesampainya di sana, ia dapatkan keadaan sepi. Cuma ada beberapa kerah yang lelompatan sana-sini. Melihat Lo In datang dengan mengempoh anak orang utan, monyet-monyet itu menjadi heran rupanya. Tapi sebentar lagi, tampak mereka datang lagi membawa kawan-kawannya. Di antaranya tampak itu sepasang orang utan. Mereka tidak berani datang dekat pada Lo In karena si Raja Wali mendekam di dekatnya. Bagaimanapun, dua orang utan itu terbelalak matanya melihat Lo In tengah mengempoh anaknya yang cepat cowotan menciumi pipinya si bocah. Lo In dapat melihat pada mereka, maka cepat ia turunkan anak orang utan itu dari empoannya sambil berkata, Adiku, pergi kau ketemui ayah bundamu Lo In sambil menunjukkan kejurusan orang utan yang berada di atas pohon, yang tengah keheran-heranan mengawasi kejadian itu. Anak orang utan itu melihat kejurusan yang ditunjuk oleh Lo In. Ia melihat pada ayah bundanya. Cepat ia lari sambil mulutnya cepat cowotan. Seng ibu bapak juga tidak tinggal diam. Mereka loncat-loncat turun dari pohon dan memapaki anaknya yang lantas diempo oleh si ibu, diciumi dengan penuh. Kesayangan. Dalam empuan ibunya, Seng anak cepat cowotan sambil menunjuk-nunjuk kejurusan Lo In. Rupanya ia sedang bercerita tentang pertolongan yang diberikan Lo In dan kebaikannya si bocah hingga kelihatannya si ibu merasa sangat gegetun sekali, sedang si ayah angkuk-angkukan kepalanya yang botak. Lo In menyaksikan itu semua dengan bersenyum. Kemudian putar tubuhnya menyamperi si Raja Wali, loncat ke punggungnya. Mari kita pergi, Tiaw Heng katanya sambil tepok pundaknya si Raja Wali. Sebentar saja, Lo In sudah ada di udara bersama kapal terbangnya. Meskipun binatang, kawanan kera itu tahu akan kebaikan orang. Maka sejak itu, mereka telah menghapuskan kebenciannya dan tidak berani mengganggu lagi Lo In yang semula dianggap saingan alot. Malah yang lucu, sejak itu, Lo In boleh dikata tak usah susah-susah mencari buah-buahan lagi untuk makannya. Karena setiap pagi, ia dapatkan banyak buah-buahan berserakan di bawah pohon di atas mana ia tidur. Rupanya ini ada kiriman dari kawanan keras yang merasa berterima kasih, anak rajanya sudah ditolongi. Bebuahan itu ditaruh berserakan. Rupanya kera-kera itu takut isi Raja Wali. Maka seenaknya saja mereka melemparkan dan lari pergi. Lo In memahami ini, maka kepada Raja Walinya ia memesan supaya ia tidak ganggu kera-kera yang mengantarkan bebuahan itu. Kawanan kera itu belakangan jadi berani karena melihat si Raja Wali tidak apa-apa. Maka buah-buah yang diantarnya, mereka tumpuk dengan rapih. Malah ada yang berani naik di pohon dan meletakkan buahnya di depan gubuknya Lo In. Lo In terharu melihat kecintaannya kawanan kera itu. Maka terjalinlah persahabatan di antara kawanan kera itu dengan Lo In. Dalam pertemuan pertama dua orang utan, seperti manusia, mereka berlutut di hadapan Lo In sambil manggut-manggut. Di sampingnya ada anaknya yang juga turut berlutut. Mereka sangat berterima kasih atas pertolongannya Lo In sehingga anaknya selamat dari cengkeraman maut. Lo In ketawa. Toa Hek, Ji Hek dan adiku, kata Lo In. Kita orang sendiri, tak usah banyak pakai peradatan. Kalian bangunlah. Selanjutnya kita menjadi sahabat saling tolong. Seperti yang mengerti omongan Lo In, mereka semua bangkit. Lo In tak kala itu duduk di atas sebuah batu, tengah menikmati mengalirnya air sungai, dalam mana banyak terdapat ikan-ikan yang sedang main-main. Lo In memanggil Toa Hek, si hitam ke-satu, dan Ji Hek, si hitam ke-dua, kepada dua orang utan itu adalah panggilan dari keakraban persahabatan. Toa Hek dan Ji Hek serta anaknya menghampiri Lo In. Toa Hek mengusap usap tangan, Ji Hek mengusap usap pipi. Sementara Siau Hek, si kecil, lompat ke pangkuan Lo In sambil cowet-cowetan ngomong dalam bahasanya sendiri. Lo In suka dan sayang pada Siau Hek, maka ia alus-alus kepalanya, sambil katanya, Siau Hek, kau lekas gede. Nanti bisa bantu aku mencari Liok Sinshe. Sejak itulah mereka bergaul rapat. Supaya pergaulannya lebih leluasa lagi, maka pelan-pelan Lo In ada pelajari gerak-gerik dan suaranya kera-kera di waktu mereka berloncatan di pohon-pohon sambil cacowetan. Berkat kecerdasan otaknya yang luar biasa, ia dapat kemajuan banyak dalam bahasa monyet, meskipun tidak seluruhnya. Cukup dengan membuka mulutnya, cowet-cowet, ia dapat memerintahkan kera-kera yang diajak bicara olehnya untuk melaksanakan titahnya dengan baik. Kawanan kera itu semakin menghargai dan menjunjung tinggi Lo In. Boleh dikatakan ia adalah Raja Monyet, karena tiap titahnya dilaksanakan dengan kontan. Dengan adanya Toa Hek sebagai teman berlatih, lukangnya Lo In meningkat. Kalau mula-mula satu kali pegang saja Lo In tak dapat berontak dari cekalan Toa Hek, pelan-pelan tangannya makin kuat hingga dari kewalahan Toa Hek menjadi pecundang. Dalam latihan tenaga, jangan bicara ilmu silat, sudah tentu Lo In ada di pihak unggul. Girang hatinya Lo In dengan kemajuan yang di luar perhitungannya itu. Maka pada suatu hari si Raja Wali ia ajak berlatih. Tiaw Heng, tenagamu sangat hebat. Aku ingin sepertimu. Coba, mari kita berlatih Lo In menantang. Mari si bocah mengundang lagi ketika melihat si Raja Wali tinggal dia mendekam saja. Ia pasang kuda-kuda untuk menerima serangan si Raja Wali. Sesudah kedap-kedip matanya, si burung raksasa pelang-pelan bangkit. Ketika Lo In menyambar dengan tangannya yang kuat sekarang, pikirnya, si Raja Wali tak kuat menahan serangannya. Tapi si bocah salah hitung. Sebab cuma sekali kebas saja dengan sayap kirinya, Lo In terdampar oleh angin kebasan hingga ia jatuh duduk. Itu hebat, Tiaw Heng. Ia berkata sambil nyengir dan rasakan pantatnya sakit juga bekas jatuh barusan. Kau pelan-pelan dahulu. Jangan terlalu kuat mengebaskan sayapmu. Lo In bicara seperti saja terhadap seorang partner, kawan selatihan. Tapi si burung raksasa seperti yang mengerti akan maksud Lo In. Benar saja kebasan yang selanjutnya dilakukan perlahan. Lo In menjadi girang. Sejak itu ia terus ajak si Raja Wali berlatih. Saban hari tenaganya Lo In meningkatan kegesitannya bertambah. Maka setelah lewat dua bulan, betul-betul luar biasa tenaga dalamnya si bocah. Ia sudah dapat menahan kebasan sayap si burung raksasa yang bagaimana keras juga. Hal mana membuat si Raja Wali juga merasa heran kelihatannya. Lo In bangga dengan latihannya. Ia kira semua itu dari tenaganya yang meningkat demikian hebatnya. Tapi ia tidak sadar bahwa tenaga dalamnya itu bisa demikian kokoh. Lantaran ia memakan buah Jitgoatko atau buah bulan matahari yang ia dapatkan di antara buah-buah yang diantar oleh kawan-kawannya. Buah itu bentuknya mumil, tidak besar, hanya sebesar telur angsa. Warnanya separuh merah dan separuh putih. Kapan buah itu dibelah, segera menyiarkan bau harum yang lama sekali memenuhi hidung. Kalau disedot, rasanya nyaman dan segar seluruh badannya. Ini baharu-harumnya saja, apalagi buahnya kalau dimakan rasanya lezat sekali. Tenggorokan yang dilewati oleh buah itu, selama lima menit terus-menerus akan mengeluarkan hawa wangi yang menyegarkan. Seluruh badan rasanya kaku sejenak tapi kemudian tangkas lagi. Tindakan berubah menjadi enteng, sedang tenaga entah dari mana sudah berlipat tambahnya. Buah itu Loin dapatkan dua biji. Entah dari mana Seng Kera dapatkan ini, dua-duanya ia sikat habis setelah ia rasakan bagaimana harum dan enaknya buah itu, dimasukkan ke mulut lewat tenggorokannya. Di permulaan cerita dilukiskan bagaimana girang dan bangga liok sinse menampak kecerdasannya Loin. Si bocah bukan saja sudah mewariskan semua kepandaian liok sinse yang dicatat dalam otaknya, juga rahasia dari ilmu menotok jalan darah yang terdapat dalam buku Tiamhiyat Pitkoat sudah jadi miliknya Loin. Anak kecil itu tinggal memerlukan gemblengan tenaga alam yang sempurna, lantas ia akan berubah menjadi satu pendekar yang sukar menemui tandingan. Tapi peryakinan luwekang, tenaga dalam, yang sempurna bukannya gampang. Itu harus meminta bukan satu-dua tahun tempo, tapi makan puluhan tahun. Meskipun demikian, liok sinse yakin, dalam bimbingannya dalam waktu tidak sampai sepuluh tahun, ia bisa bikin Loin menjadi jago tak terkalahkan. 5. Hanya sayang sekali, liok sinse yang mengasuh Loin sampai setengah jalan, baru saja ia menggembeleng lewekang Loin dua tahun lamanya, tiba-tiba ada bencana dengan kedatangannya si Yau San Gauoke dan kawan-kawannya. Liok sinse jatuh tergelincir ke dalam jurang yang jejaknya tak dapat diketemukan oleh Loin yang berusaha mencarinya siang malam. Setelah dapat menahan kibasan sayap si Raja Wali yang demikian dasyatnya, diam-dam Loin merasa sangat geregetan. Ia sendiri merasa tenaga dalamnya ada hebat, tidak berani ia balas menyerang pada burung kesayangannya, kuatir nanti si Raja Wali terluka oleh karenanya. Sekarang, siapa yang ia dapat ajak berlatih setelah si burung raksasa tak berdaya menghadapi ia? Pada suatu malam, ia keluar dari gubuknya. Tidak lagi ia leloncatan dari satu ke lain dahan pohon untuk turun ke bawah, meniru si burung raksasa. Benar-benar hebat ilmu entengi tubuhnya. Bagaimana ia dapat demikian hebat ginkangnya? Inilah justru menjadi pertanyaan yang sampai sebegitu jauh belum dapat dijawab olehnya sendiri. Tidak jauh dari situ ada terdapat satu lapangan, cukup besar untuk berlatih silat. Di sekitarnya banyak tumbuh pohon, tinggi dan rendah, tidak rata. Dan ini semua bagi Loin merupakan lapangan untuk melatih ginkangnya. Di bawah terangnya seng rembulan, Loin tampak melatih ilmu silatnya ajaran liok sin seh dengan tangan kosong mula-mula. Pukulan-pukulannya ternyata luar biasa, semua menerbitkan angin menderu. Kapan ia tujukan pukulannya ke atas, cabang-cabang pohon yang jaraknya dua tombak pada bergoyang dan daun-daunnya pada berjatuhan ke tanah. Gerakannya gesit luar biasa hingga yang tak melihat dengan metu kepala sendiri tentu akan tidak percaya Loin mempunyai tenaga yang sempurna dan ilmu silat yang aneh-aneh melihat usianya baru masuk 14 tahun. Loin tidak merasa kalau ia dalam lembah itu diam-diam sudah melewatkan waktunya hampir dua tahun. Pantas badannya makin tinggi, sedang romannya makin ngata kecakapannya. Sayang pakaiannya mulai compang-camping. Maklumlah ia masuk ke dalam lembah itu tak membawa bekal pakaian. Jadi ia tiap hari mengenakan pakaian itu-itu juga. Setelah berlatih dengan tangan kosong, Loin ganti berlatih dengan pedangnya, juga tidak kurang hebatnya. Kalau tak dapat dikatakan lebih hebat dan seram pula. Kecepatan memainkan pedang yang bobotnya sangat enteng, menimbulkan angin santar. Suaranya bat-bat-bat-bat bisa membuat musuh yang menghadapinya ciut nyalinya. Berhenti berlatih, Loin duduk termenung di atas rumput. Ia masih penasaran, lalu bangkit dari duduknya menghampiri sebuah pohon siong, cemara, yang ukuran bulat batangnya sebesar betis orang gemuk. Ia pasang kuda-kudanya lalu kerahkan luakangnya. Tampak seperti menghembus hawa putih dari embun embunannya. Ia berdiri kira-kira satu tombak. Dari pohon yak mau dibuat sasarannya. Setelah merasa cukup kekuatan untuk menyerang, kedua tangannya digeraki berbareng, diulur ke depan. Angin menghembus keluar hebat bukan main. Segera terdengar suara kerak titik. Di sana, pohon siong yang dipakai sasaran, kelihatan tumbang. Tidak dapat menahan serangan Loin yang dasyat itu. Loin berdiri bengong. Ia kagum akan tenaganya sendiri, berbareng ia menanya dirinya sendiri, dari mana mendapat tenaga yang luar biasa itu. Celaka, katanya dalam hati kecilnya. Tenagaku begini dasyat, aku tidak boleh sembarangan pukul orang. Sebentar lagi ia akan meninggalkan tempat. Loin kira tidak ada yang lihat perbuatannya. Tidak tahunya, diam-diam sambil mendekam di atas dahan pohon, Si Raja Wali menonton ia tengah berlatih silat dan matanya si burung terbelalak kagum menyaksikan Loin memukul tumbang pohon siong. Sampai di bawah pohon, dengan gerakan Wali terbang menembusi awan, ilmu ntengi tubuh yang paling ia suka, Loin sebentar saja sudah ada di dalam gubuknya lagi. Bulat balik ia di pembaringannya. Tidak bisa tidur memikirkan akan keandahan tenaganya yang luar biasa. Tiba-tiba berkelebat dalam benaknya tentang Jit Goatko, buah mujizat yakni ia makan demikian harum dan lezat rasanya. Pikirnya, apakah oleh karena makan itu? Ia kemudian merasa sangsi lagi sebab setelah ia makan buah itu, ia lantas rasakan. Perubahan aneh dalam tubuhnya, enteng dan gesit dirasakan tubuhnya, tenaganya pun meningkat mentah berapa puluh kali karansi burung raksasa kontan pada hari-hari berikutnya tidak berdaya menghadapi ia berlatih. Dari mana kawanan kera itu dapatkan buah ajaib itu? Maka pada keesokan harinya, ia lantas kumpulkan kawan-kawan keranya. Ia majukan pertanyaan, siapa di antaranya yang membawakan buah yang bentuknya macam telur raksasa dan warnanya merah putih? Lo inggunakan bahasa monyet menanyakannya hingga puluhan monyet yang hadir dalam pertemuan itu pada cat cowotan ramai. Rupanya satu dengan lainnya pada saling bertanya. Tidak lama, satu kera yang berpotongan kecil tapi gesit, lompat ke depan loin, berlutut sambil langguk-anggukan kepala. Lo inggirang melihatnya. Pek gan, jadi kau yang membawakannya untukku ia menanya seraya mengelus-elus kepalanya si kera. Pek gan, kera itu dipanggil loin, artinya mata putih. Ia ada satu kera jantan yang bertubuh kecil, tapi kegesitannya melebih kawan-kawannya. Dua matanya putih seperti mati yang terbalik, tapi ia melihat terang sebagaimana biasa. Malah ada keistimewaannya, dengan sepasang matanya yang aneh itu, pada malam hari gelap ia dapat melihat tegas terang bagaikan siang hari. Ia mempunyai teman yang hampir sama gesit dan cerdasnya dengan dia. Kera ini kepalanya putih dan lebih jangkung sedikit, tapi kurusnya sama. Ia dipanggil pet. Tau oleh loin, artinya kepala putih. Dua kera ini paling disayang oleh loin karena gayanya yang lucu dan sering bikin ketawa, baik dalam percakapan maupun dalam kelakuannya. Hingga bagi loin, mereka itu ada dua penghibur yang menyenangkan. Lain dari itu, dalam soal mengantar buah-buahan mereka tidak sembarangan asal petik saja. Selalu mereka pilih buah-buah yang istimewa untuk dipersembahkan pada junjungannya. Oleh karenanya loin sangat menghargakan mereka. Pek gan senang kepalanya diusap-usap loin, matanya melirik bangga pada kawan-kawannya. Pek gan, coba kau terangkan dari mana kau dapatnya. Apa kau masih bisa dapatkan pula beberapa buah untukku demikian kata loin dalam bahasa kera. Pek gan geleng-geleng kepala. Mulutnya kemudian cep cowotan sambil tangannya menunjuk-nunjuk. Rupanya ia sedang cerita menuturkan pengalamannya. Loin mengerti cerita pek gan. Kiranya buah mujizat itu si kera dapatkan pada satu tebing yang curam di sebelah barat mereka sedang berkumpul. Pohonnya hanya mengeluarkan dua buah. Malah setelah dipetik buahnya, pohon itu lantas layu, daun-daunnya pada kuncup. Tidak apa, kata Loin. Lain kali kau boleh bawakan lagi buah-buah lain yang sama baiknya. Nah, kau boleh kumpul lagi dengan teman-temanmu Loin sambil tepuk-tepuk pundaknya si kera. Berbareng dengan ini, tiba-tiba Loin dan kawanan kera menjadi kaget mendengar suara monyet berteriak-teriak minta tolong lo dan yang lain-lain pasang kuping untuk menegasi dari mana datangnya suara minta tolong itu. Ah, itu suaranya jihek kata Loin sambil lompat dari duduknya. Terus ia gunakan ilmu entengi tubuhnya, memburu ke selatan. Semua kera paling kalut, masing-masing gunakan kecepatan lari menyusul Loin. Sedang si Raja Wali juga tidak ketinggalan, pentang sayapnya dan terbang mendahului Loin. Loin tidak minta kapal terbangnya stok dahulu untuk membawa dia, sebab ia tahu jihek lebih perlu lekas ditolong, jikalau ia mendengar teriakannya yang menyayatkan hati. Ketika Loin sampai di satu lapangan terbuka, ia lihat Raja Walinya sedang bertempur dengan manusia, entah siapa dia. Tidak jauh dari mereka bertempur, tampak menggeletak Toa Hek, tengah dipeluki oleh jihek sambil berteriak-teriak menangis minta pertolongan. Cepat Loin menghampiri jihek. Melihat Loin datang, jihek kegirangan. Mulutnya ramai menceritakan apa yang sudah terjadi. Kiranya Toa Hek sudah bertempur dengan orang yang sekarang lagi bertempur dengan si Raja Wali. Dalam keadaan tidak waspada, Toa Hek sudah dirubuhkan dengan senjata beracun. Loin tidak perhatikan jiheknya rocos cet cowetan. Ia terus saja memeriksa lukannya Toa Hek. Keadaannya parah juga, matanya meram saja. Loin girang sebab Toa Hek tidak terancam bahaya kematian karena lukanya. Cepat ia bersihkan darah di pundaknya Toa Hek. Dengan tangan bajunya lalu keluarkan obatnya, dioleskannya, sedang pil mustajabnya dimasukkan ke dalam mulutnya Toa Hek. Mustajab benar obatnya Loin, warisan lioxin seh. Karena tidak lama setelah obat berjalan dalam perut dan pundaknya, Toa Hek sudah dapat membuka matanya dan merintih pelan-pelan. Melihat Toa Hek sudah tertolong, maka Loin bangun berdiri menyaksikan pertempuran si Garuda dengan lawannya. Ia perhatikan musuhnya si Garuda ternyata adalah seorang tua dengan hidung bengkok seperti patuk burung kakak tua, mulutnya lebar, jidatnya jantuk. Entah ada tanda apanya lagi di mukanya sebab hanya itu saja yang dapat dilihat dari kejauhan oleh Loin. Ternyata orang tua itu ada punya lukang hebat juga. Sebab samberan si Raja Wali terus dapat ditolak mundur. Tampak si Raja Wali napsu benar hendak membinasakan musuhnya. Angin pukulan si orang tua, seolah-olah tidak dihiraukan. Ia terus menyambar musuhnya sambil terdengarkan pekikan yang gusar sekali. Entah ada permusuhan apa si Raja Wali begitu marahnya. Loin lihat, orang tua itu mulai keteter. Ia mulai gunakan senjata rahasianya. Ser, ser. Loin dengar suaranya senjata rahasianya si orang tua menyambar pada si Raja Wali. Tapi sampai, sebegitu jauh dengan kebasan sayapnya, saban kali senjata rahasianya si orang tua dapat dijatuhkan. Loin khawatir akan keselamatan burung kesayangannya. Maka ia lalu bersuit, si Raja Wali masih bernapsu bertempur. Suitan tanda memanggil Loin seperti juga ia tidak mendengarnya. Tapi, ketika suitan yang kedua nadanya agak keras, membuat si Raja Wali tak dapat membandal panggilan tuannya. Ia putar tubuh dan terbang menghampiri Loin. Sementara itu, si orang tua sudah memburu datang. Kiranya dia itu seorang tua dari usia kira-kira 50 tahun. Selain tanda-tanda yak Loin dapat lihat terlebih dahulu, ia saksikan lagi, orang tua itu mulutnya dan giginya omping. Entah tinggal berapa giginya, yang terang di sebelah depannya, atas bawah sudah sungsang sumbel. Segera Loin dan si orang tua sudah berhadap-hadapan, kira satu tombak jauhnya. Sambil menunjuk dengan jarinya, si orang tua berkata pada Loin, Em, jadi kau ini tuannya si burung celaka itu? Loin merasa tidak senang burungnya dikatai si burung celaka. Lut yang, orang tua, kau sudah celakai Toa Hek, lantas kau mau celaka juga aku punya Tiaw Heng. Apa maksudmu Loin balik menanya tanpa menjawab pertanyaan orang yang diajukan lebih dahulu? Aku tidak peduli kau punya Toa Hek, Tiaw Heng, Sem Heng. Apa Hek apa Heng kek? Asal aku mau bunuh, tidak ada orang yang berani rintangi si orang tuanya rocos, kasar betul. Suaranya nyaring macam gembreng pecah. Loin mendongkol hatinya. Tapi ia tidak berani kurang ajar. Ia tetap berlaku sopan terhadap orang asing itu. Selama hampir dua tahun dalam lembah, hari itu, Loin untuk yang pertama kalinya ketemu lagi dengan manusia. Di samping ia suka berlaku jel, mengocok orang, juga perangainya halus dan ingin bersahabat sama siapa juga. Jadi lo tiang masih marah sekarang tanyanya. Matanya si orang asing mendelik. Aku mau bunuh orang utan dan burung busukmu. Kau mau apa bentaknya? Loin kedip-kedipkan matanya, seperti yang ketakutan. Lo tiang, kau sebenarnya siapa? Apa namamu tanya Loin tenang? Hahaha, si orang asing ketawa, seraya tepuk-tepuk dadanya. Tidak perlu kau tahu siapa aku sebab kau masih bocah. Tapi tidak apa aku sebutkan supaya mati merem. Hahaha, aku ini toan belomu siau culeng dari coak kok. Loin tidak kaget si orang asing sebutkan namanya, sekaligus dengan gelarnya toan belomu atau si iblis alis buntung. Yang memikin ia heran, toan belomu siau culeng macam orang edan. Apa dia setengah atau memang betul-betul sinting? Loin tanya dirinya sendiri. Kalau orang baik-baik, tidak semestinya ia menyebutkan namanya yang seram sambil tepuk-tepuk dada di hadapan seorang anak kecil seperti Loin. Sebab Loin belum tahu apa-apa dengan dunia Kang Ou? Yang lebih aneh pula, siau culeng pakai mengatakan supaya kau mati merem segala, apakah maksudnya? Apa ia mau bunuh juga Loin? Ini pun menjadi pertanyaan dalam hatinya si bocah. Loin memandang mukanya si iblis, benar-benar saja kedua alisnya pendek, kuntug, cuma setengah dari alisnya orang biasa. Setelah menyebutkan nama dan gelarnya, siau culeng jalan mau menghampiri Toa Hek sehingga Toa Hek mengerang gusar sedang Ji Hek tampak siap sedia buat menjaga kalau suaminya diserang. Hei, kau mau apa? Tanya Loin. Ah, kau anak bau, tahu apa sahutoan bilomo siau culeng seraya mengebaskan lengan bajunya. Dari mana mengembus angin keras, menyerang Loin. Si iblis alis buntung berdiri heran melihat Loin tidak apa-apa. Si bocah tinggal tetap berdiri di tempatnya. Biasanya, kalau orang akan jungkir balik, apalagi ini anak kecil yang dikebas, kenapa dia diam saja? Demikian tanya si iblis dalam hatinya. Apa kurang kencang kebasannya? Maka ia lalu mengebas sekali lagi dengan lewekan ditambah menjadi tujuh bagian, tapi... Loin masih berdiri di tempatnya sambil bersenyum geli. Rupanya ia masih merasa lucu atas kelakuan si iblis. Memang, kalau anak kecil biasanya yang dikebut pasti akan jungkir balik dan mungkin jatuh pingsan. Tapi kali ini Loin yang dikebas, tidak bisa mempan sebab tenaga dalam Loin ada di atasnya si iblis alis buntung. Silahkan, kau mau bunuh toa hektanya Loin ketika melihat si iblis berdiri tertegun. Sebagai tokoh iblis yang ditakuti sepak terjangnya, tentu saja si Yau Chuleng tidak mengira dapat dijatuhkan demikian mudah oleh satu anak kecil yang masih ingusan, kata hati kecilnya. Ia lalu lompat menerjang, menghajar Loin dengan kedua tangannya yang menghembuskan angin besar. Debu dan tanah berterbangan saking hebatnya dilanggar angin serangan si Yau Chuleng. Tapi Loin sudah menghilang dari depannya. Bukan main kagetnya, cepat ia putar tubuhnya. Dilihat Loin sudah berada di belakangnya sambil lanteng-anteng saja menggendong tangan. Tanah tidak berdosa kau hajar begitu bengis, lo tiang Loin kata dengan jenaka. Malu bukan main si iblis alis buntung di ejek si bocah, naik hitam dia. Bagus, kau jaga pukulan mautku teriaknya nyaring. Pukulan yang dikerahkan dengan tenaga maksimum kalau kena tubuh Loin bisa hancur lebur berkeping-keping, tapi lagi. Lagi pukulan si iblis cuma bisa menghajar tanah sebab Loin sudah bisa menghilang lagi kemana tau. Anak busuk, kau berani permainkan aku, tuan belomo bentaknya sambil celigukan, matanya mencari bayangan Loin. Si iblis benar heran. Entah bagaimana Loin bergerak sebab tau-tau ia hanya menghajar tanah lagi. Ia marah-marah hanya untuk menyimpan mukanya dari perasaan malu sebab sebenarnya telah takut bukan main dalam menghadapi si bocah punya kegesitan yang seperti setan saja bisa menghilang. Pikirnya, kalau tidak siang-siang angkat kaki, ia bisa susah. Ia tahu bahwa saat itu Loin berada di samping kirinya. Ia bukan menyerang lagi, hanya ia lompat ke depan dan angkat kaki terbirit-birit lari. Loin tidak mau tanam bibit permusuhan, makanya ia tadi hanya lawan si iblis dengan kelincahannya saja mengelakan serangan-serangan. Ketika si iblis melarikan diri, ia hanya ketawa, tidak mengejar. Tapi tidak demikian dengan si Raja Wali, begitu melihat siau culeng lompat lari, ia juga gerakan sayapnya menyerang dari atas. Cakarnya yang bagaikan baja, nyaris mencomet hilang kepalanya si iblis. Kalau siau culeng tidak menggunakan tipu keledai malas bergulingan di atas rumput, akan kemudian disusul dengan gerakan lohieta teng atau ikan gabus meletik, untuk ia terus melarikan diri. Loin tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan pertunjukan itu. Ia tidak izinkan si Raja Wali mengejar terus lawannya karena ia tahu orang itu sangat licik hingga mungkin burung kesayangannya nanti bisa dapat celaka oleh senjata rahasianya yang berbisa. Oleh karenanya ia lalu memperdengarkan suitannya memanggil si Raja Wali untuk terbang pulang. Tampak burung kesayangannya unjuk rumen bengis dan penasaran. Tiaw Heng, kau kenapa begitu marah pada dia tanya loin seraya elus-elus sayapnya, sebagaimana biasa unjuk kesayangannya? Si Raja Wali tidak laleng atau anggukan kepalanya, dia dam saja. Loin mengerti burung kesayangannya sedang marah. Seketika itu ia ingat akan kejadian si burung raksasa menderita luka, ia terkena anak panah beracun. Maka cepat ia pungut anak panah yang barusan menancap di pundaknya Toa Hek. Ketika ia perhatikan dengan seksama, lantas ia mengerti bahwa yang memanah si Raja Wali adalah si Iblis Salis. Buntung! Pantesan burung kesayangannya begitu marah pada Toan Belomos Yaujuleng. Tidak apa, lain kali kita ketemu, kita akan kasih hajaran padanya, menghibur loin pada burung Garudanya. Si Raja Wali kali ini, mendengar loin mengucapkan kata-katanya telah memanggutkan kepalanya. Kenapa Toa Hek bertempur dengan Toan Belomos Yaujuleng? Itu adalah kebetulan kesompokan di jalanan. Ketika si Yaujuleng sedang jalan lewati pohon, tiba-tiba ada bayangan lompat dari atas. Ia kaget, cepat balik tubuhnya dan ia lantas berhadapan dengan Toa Hek sebab bayangan tadi memang Toa Hek yang barusan turun dari pohon. Sebenarnya, kalau si Yaujuleng tidak timbul niatan ingin menaluki si orang utan, ia teruskan jalannya, tentu tidak akan ada kejadian apa-apa, sebab Toa Hek juga tidak perdulikannya. Apa mau, si Yaujuleng ketarik dengan tubuhnya Toa Hek yang tegap dan kokoh kuat. Pikirnya, kalau ia bisa taluki orang utan ini dan dijadikan pembantunya, ada baiknya juga untuk disuruh-suruh. Segera ia datang mendekati, ia mulai mengganggu, mengundang kemarahan Toa Hek. Ia berhasil sebab Toa Hek lantas kedengaran menggerang gusar. Dengan gerakan Hek Hong Tem Giau atau macan hitam mencengkeram, ia lompat menerjang. Tangan kanannya menyambar lengan kiri Toa Hek, sedang tangan kiri, dengan dua jarinya meluncur mau menotok Hong Bun Hiat, jalan darah dipundak kanan si orang utan. Inilah gerakan yang dilakukan dengan cepat. Pikirnya, dalam segerakan itu ia akan bikin lawan tidak berdaya. Tapi perhitungan Siau Culeng ternyata keliru sebab Toa Hek segera lakan lengannya yang hendak dicekal. Sedang tangan kiri si iblis yang hendak menotok pundak sudah kena ditangkis keras sekali hingga si iblis lompat mundur saking kaget dan kesakitan. Apa mungkin monyet ini bisa ilmu si Latia menanya dirinya sendiri, sambil matanya mengawasi Toa Hek. Tapi si orang utan yang sudah marah, tak mengasih kesempatan untuk Siau Culeng banyak menanya-nanya dalam hatinya karena segera ia menyerang dengan tangannya yang gede berbulu dan kepaksa si iblis harus keluarkan kegesitannya untuk menyelamatkan diri. Ia rada ngeri untuk kasih tangannya bentrok lagi dengan tangan Toa Hek sebab barusan ketika ditangkis, ia rasakan tangannya seperti ditangkis sepotong besi sampai ia rasakan kesemputan tangannya. Sebaliknya, ia mau menggunakan luwekang, menggempur rubuh Toa Hek, hatinya Tidka mengirakan karena ia ingin talukisi orang utan, bukannya hendak membunuhnya. Jadi, bagaimana ia harus berbuat? Dalam berkelit sana-sini, menghindarkan sambarang tangan Toa Hek, si iblis putar otaknya mencari jalan merobohkan Toa Hek. Ia dapat jalan rupanya sebab sebentar kemudian ia lompat keluar dari pertempuran, lari dikejar oleh Toa Hek. Siau culeng menyelinap di balik sebuah pohon besar hampir dua pelukan, di sini dia ajak Toa Hek main petak, berputar ia di sini sampai kemudian ia berada di belakang si orang utan. Diam-diam ia keluarkan panah beracunnya, terdengar Toa Hek menjeret roboh karena pundaknya kena dilanggar senjata rahasia si iblis. Siau culeng kegirangan. Tapi baru saja dengan terbahak-bahak ia ketawa seraya mendekati Toa Hek, dari atas pohon. Menyambar satu bayangan. Untung ia awas. Cepat berkelit selamatkan diri dari serangan. Bangsat pembokong bentaknya sambil memandang orang yang membokong tadi. Ia terkejut juga sebab yang menyerang dirinya bukanlah manusia, tapi orang utan lagi, orang utan betina. Memang Ji Hek yang datang hendak menolong suaminya yang terancam bahaya. Segera mukanya si iblis berubah. Napsu membunuhnya tampak dari romannya yang beringas. Ia kerahkan lewakangnya, maksudnya hendak menghajar Ji Hek dengan sekali pukul saja. Tapi pada saat Ji Hek terancam bahaya, tiba-tiba terdengar suara si Raja Wali mendatangi, bagaikan kapal terbang yang hendak mendarat saja, si burung raksasa menyambar siau culeng. Pohon di mana si iblis berdiri ada merintangi si Raja Wali menyambar dengan leluasa. Maka ia serempet siau culeng dengan sayapnya hingga si iblis terpental bergulingan, sebelum ia berdaya untuk menyelamatkan dirinya. Ia bergulingan menjauhi pohon kemudian ia lompat bangun, lebih jauh lagi jaraknya dari pohon yang membuat si Raja Wali tidak leluasa. Maka dengan enak saja Kim Tiau permainkan siau culeng dengan kebasan sayap dan cakaran kedua kakinya yang tajam-tajam. Tapi siau culeng ada satu tokoh iblis yang sudah terkenal dalam kalangan Kang O. Maka tidak mudah si Raja Wali mencomot kepalanya yang saban kali hampir tercakar sebab ketika si iblis dapat memperbaiki posisinya, segera juga serangan-serangan si Raja Wali dibalas dengan serangan tangan yang menghembuskan angin santar. Itulah pokong chiang, pukulan udara kosong yang digunakan toan belomo siau culeng. Si Raja Wali dengan demikian terus ketahuan tiap menyambarnya. Pertarungan dilakukan hebat sekali sebab si Raja Wali yang kenali musuhnya yang telah melukai ia, kelihatannya sangat bernapsu sekali hendak mencakar dan mematuk binasa musuhnya itu. Siau culeng menggempur dengan hati-hati, ia pun sudah siapkan panah beracunnya untuk merobohkan si Raja Wali. Justru ia sudah siap, tiba-tiba terdengar suitannya Loen. Suitan pertama si Raja Wali belaga pilon, tapi suitan kedua yang nadanya agak keras, membuat si Raja Wali tak dapat meremahkan panggilan tuannya dan ia putar tubuh melayang balik menyampari Loen. Siau culeng menyesal sekali ia terlambat melepas panah beracunnya karena gara-gara suitan Loen. Oleh karena itu juga, maka Siau culeng sudah mendatangi Loen dan marah-marah di depan si bocah seperti orang gila. Tapi kesudahannya ia kena dipecundangi si jago kecil dengan hanya menggunakan kegesitan entengi tubuhnya saja. Toa Hek sangat berterima kasih atas pertolongan Loen. Tiba-tiba ia jatuhkan diri, menyembah di depan si jago cilik. Kau terlalu menghargai aku, Toa Hek. Bangunlah berkata Loen sambil tepuk-tepuk pundaknya Toa Hek. Loen berjalan pulang dengan diiringi oleh tentara keranya. Dalam perjalanan, Loen berpikir mungin dalam lembah itu bukan ia sendiri manusia yang menjadi penghuninya. Munculnya si iblis alis buntung sudah tentu ada kawan-kawannya pula yang turut dengannya. Berpendapat bahwa di sekitarnya lembah mesti ada orang-orang lainnya pula yang tinggal, maka dalam hatinya jago cilik kita ingin ia ketemukan mereka itu untuk menanyakan keterangan kalau-kalau di antaranya ada yang mengetahui tentang jejaknya Liok Sinshe. Meskipun hampir dua tahun sudah, Loen menjadi penghuni lembah, belum pernah ia melupakan Liok Sinshe. Tiap hari ia masih terus mencari jejaknya Liok Sinshe. Malah tentara keranya dikerahkan untuk membantu mencarinya. Ia sangat mencintai Liok Sinshe yang ia anggap sebagai pengganti orang tuanya, yang ia tidak tahu siapa dan di mana adanya sekarang. Tiga hari sejak kejadian di atas, Loen dengan sendirian coba melakukan pemeriksaan di sekitarnya tempat dengan pengharapan ia akan bertemu dengan orang yang ia dapat ajak bicara. Ia menerobos sana menerobos sini, di antara pepohonan yang lebat sampai akhirnya ia mendekati satu rimbah bambu. Tidak jauh dari sini, ia lihat ada sebuah sungai kecil. Ia datang mendekati, duduk di tepinya untuk melepaskan lelah. Belum lama ia duduk, terbawa oleh silirannya angin, sayup-sayup ia seperti mendengar ada orang yang merintih. Ia kaget kapan ia tegasi, rintihan itu keluar dari jalanan masuk ke rimbah bambu tadi. Siapakah gerangan yang merintih itu? Dalam hatinya, ia girang dapat menemukan manusia di situ, tetapi juga khawatir bahwa ia akan terlambat dapat menolong orang yang dalam. Kesulitan itu sebab dari suara rintihannya, orang itu seperti mendapat luka berat. Dengan beberapa kali lompatan saja, Loin sudah masuk ke dalam rimbah bambu. Di pinggiran jalan ia nampak ada satu nenek yang sedang rebah merintih. Ia datang mendekati, ia pegang lengannya si nenek dari belakang sebab si nenek sedang rebah miring. Kau kenapa? Popo tanya Loin. Loin menduga si nenek bisa silat sebab dari dandanannya ada lain dari kebanyakan nenek-nenek. Juga ia lihat, tidak jauh dari si nenek, ada kedapatan sepotong besi, panjang tiga kaki. Rupanya potongan besi itu yang merupakan toya pendek, ada gegumamnya si nenek yang roboh merintih. Merasa lengannya dipegang orang, si nenek berbalik dan memandang Loin. Oh, anak, sahutnya. Aku terluka berat oleh itu anjing keparat. Tanda seru. Paras mukanya si nenek kelihatan seperti yang marah dan penasaran. Siapa yang lukai Popo tanya Loin. Ah, kalau diceritakan, gemas sekali aku pada si keparat. Aku hanya kalah sejurus saja, apa mau betisku kena ditendang oleh tendangan geledeknya hingga aku rubuh tidak ampun. Lagi. Untung dia tidak barangi mengempelang kepalaku dengan toyaku yang dia rampas. Kalau sampai begitu, celaka aku si nenek sekarang sudah mampus demikian si nenek menutur. Ia tidak menjawab langsung pertanyaan Loin. Si nenek sambil bercerita, sembari bangkit dari rebahnya dan duduk. Lalu gulung kaki celananya yang kanan. Nih, kau lihat. Bukankah orang itu amat kejam si nenek sambung bicaranya sambil menunjuk pada lukanya. Loin lihat, benar saja betisnya matang biru akibat pendangan lawannya. Siapa yang melukai Popo Loin ulangi pertanyaannya tadi. Si nenek mengawasi Loin sebentar, lalu berkata, Ah, kau masih kecil. Barangkali kau belum kenal dia. Dia itu ada satu iblis kejam. Namanya si Yau Culeng dengan gelarnya si iblis alis buntung. Anak, sebaiknya kau tolong aku daripada kau tanyakan orang yang mencelakai aku sebab toh kau tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalaskan sakit hatiku si nenek. Loin hanya mendehem. Lalu ia segera mau periksa lukanya si nenek, tapi ia urungkan ketika si nenek berkata lagi, Eh, tunggu dulu. Kau tentu mau tahu juga aku berhantam dengan si iblis, bukan? Loin hanya manggutkan kepala. Lantarannya ia menuduh aku sudah menemukan buah jitgoatko dan aku sudah memakannya sendiri, kata pula si nenek. Apa buah jitgoatko itu? Tanya Loin. Jitgoatko, sahut si nenek. Bentuknya mungil sebesar telur angsa, warnanya merah putih. Siapa makan ini, tubuhnya akan kuat luar biasa. Kalau yang pandai silat, lukangnya meningkat. Makan satu seperti tambahan tenaga dalam dari latihan lima tahun. Makan dua sebagai berlatih sepuluh tahun. Siapa yang dapat makan buah ini, rejekinya besar. Mana aku si nenek punya itu rejeki dapatkan buah yang demikian, tapi difitnah oleh si jahat itu sampai aku rasakan semaput betisku ditendang olehnya. Baik, nanti ada satu waktu, aku akan bikin perhitungan padanya. Ia tak nanti lolos dari pembalasanku. Sementara si neneknya rocos cerita, Loindam dia merasa terkejut dalam hatinya. Ia tidak sangka buah jitgoatko ada demikian besar khasyiatnya. Pantas dia makan dua buah itu, tenaganya tambah entah berapa puluh lipat hingga ia bikin tidak berkutik Toa Hek dan si Raja Wali, dua teman dalam latihannya. Kalau begitu, pikirnya, tenaganya meningkat seperti juga ia berlatih sepuluh tahun sudah lewekangnya. Parasnya si bocah yang terkejut, tidak lepas dari matanya si nenek yang berkilat sebentaran, lalu berkata pada Loin, anak, coba kau tolong periksa lukaku. Aku rasakan sangat sakit. Loin menurut, ia tekuk lututnya dan memeriksa luka si nenek. Tiba-tiba terdengar suara buk disusul oleh jeritan aieyo dari Loin berbareng badan si bocah lantas rebah terkulai. Kiranya Loin kena dibokong si nenek. Ia kena perangkap sebab si nenek sebenarnya bukan terluka. Betisnya yang matang biru hanya buatannya sendiri dengan mengerahkan tenaga dalamnya, disalurkan ke betisnya hingga timbulah itu tanda seperti yang benar kena ditendang orang. Loin masih kecil, belum kenal kecurangan manusia. Ia masih belum berpengalaman dalam rimba persilatan yang banyak akal-akal busuk yang dilakukan orang-orang jahat. Ia percaya saja akan obrolannya si nenek. Ketika ia tekuk lutut, nunduk untuk periksa luka yang dikatakan si nenek jahat, tiba-tiba dengan kejam si nenek membokong Loin dengan tenaga sepenuhnya. Tentu saja Loin yang tidak berjaga-jaga, sekali digebuk ia jatuh setelah mengeluarkan jeritan aieyo yang mengenaskan. Hehehe si nenek tertawa terkekeh-kekeh sambil bangkit dari duduknya dan mengawasi korbannya yang rebah tengkuruk, tidak sadarkan diri. Bagus tiba-tiba terdengar suara orang dari gerombolan pohon bambu, berbareng orangnya muncul. Siapa, ternyata bukan lain orang adalah Toan Bilomo Siau Culeng sambil ketawa-ketawa datang menghampiri. Anak bau katanya sambil menendang tubuhnya Loin hingga terpental bergulingan setombak jauhnya. Rasakan gempuran tangan ciciku si iblis menyerang gemas raya memburu dan hendak menendang lagi. Tahan kedengaran si nenek menyetop niatnya Siau Culeng yang gemas sekali pada Loin yang pernah bikin ia lari terbirik-birit. Siau Culeng tidak jadi menendang. Ia jadi uring-uringan, ia berkata, anak bau ini, buat apa ditinggal hidup? Mampu sih saja, habis perkara. Si nenek goyang-goyang tangannya sambil jalan menghampiri. Dekat tubuh Loin, ia jongkok mengawasi parasnya si bocah yang cakap tengah telentang dengan tidak ingat orang, mungkin napasnya sudah berhenti. Pelan-pelan tangannya si nenek ditempelkan pada dadanya Loin. Ia dapatkan Loin masih bernapas meskipun sangat perlahan. Kembali ia mengawasi pada paras Loin lalu menghela napas, musti anak ini turunannya dia. Ia berkata perlahan, tapi cukup nyata bagi telinganya Siau Culeng. Si iblis alis buntung juga turut jongkok. Sambil turut mengawasi si bocah yang seolah-olah sudah tidak ada napasnya, Siau Culeng menanya, siapa yang kau maksudkan, Cici? Dia, dia. Satu si nenek bengong. Oh, aku tahu. Dia si orang si Siau Culeng kata. Lagi. Ia tak dapat meneruskan kata-katanya karena si nenek tiba-tiba menaruh telunjuk di mulut, bersuara SSTT. Siau Culeng celingukan sebab tanda dari kakaknya itu menandakan ada orang yang mengintai. Tapi ia tidak lihat apa-apa kecuali dua monyet kecil yang sedang lelompatan di pohon bambu. Yang satu kelihatan kepalanya putih sedang yang pendekan matanya putih. Dua monyet itu kelihatan lucu sekali. Setelah lama memperhatikan, mereka itu tidak mendengar gerakan apa-apa lagi, maka Siau Culeng sambil ketawa berkata, Ah, Cici! Hanya dua binatang itu saja yang mengagetkan kita, sambil ia menunjuk pada dua kera yang senaknya saja bermain lompat-lompatan saling kejar, malah terkadang sampai mendekati mereka dengan aksinya masing-masing yang lucu. Siapa si nenek itu? Ia bernama entah siapa, tapi ia terkenal dalam kalangan Kang Ou dengan nama Ang Hoa Lobo atau si nenek kembang merah. Rupanya nama ini diambil dari kebiasaannya, pada rambutnya suka dicantum kembang yang warnanya merah. Kepandainya jauh di atas Siau Culeng. Namanya saja si iblis Siau Culeng memanggil Cici, Kakak. Tapi sebenarnya mereka itu sudah menjadi laki bini di luar kawin. Ang Hoa Lobo jago racun, di samping kepandain silatnya tinggi hingga Siau Culeng yang biasa tidak takuti siapa juga, ia tunduk terhadap bininya di luar kawin itu. Ia pun juga mempunyai panah beracun buat Ang Hoa Lobo. Demikian, tatkala mengetahui bahwa kecurigaannya tidak beralasan, makan Ang Hoa Lobo suruh Siau Culeng pondong lain untuk dibawa pergi dari tempat itu. Siau Culeng benci pada lain tetapi ia tak dapat menolak perintah Sang Ratu. Terpaksa dengan uring-uringan ia angkat si bocah, terus dipanggul di pundaknya. Ang Hoa dan Kim Popo, jadi sudah dua-dua nenek yang muncul dalam cerita. Sekarang, mari kita melihat perjalanan Kim Popo dan asal-usul dua nenek itu. Kim Popo setelah dijemur selama dua jam di bawah terik panasnya matahari, barulah dengan sendirinya totokan si Tauto bebas. Di samping sangat gusar, ia rasakan tenggorokannya sangat kering. Cepat ia bangkit lalu menghampiri tongkatnya dan dipungutnya. Ia meneduh sebentar di bawah pohon kemudian ia mencari air, kalau-kalau di dekat situ ada kali kecil yang jernih airnya. Keinginannya Kim Popo kesampaian, sebab tidak lama ia jalan, ia menemui sebuah kali kecil yang airnya jernih bagaikan kaca, keluar dari metu-metu air dari pegunungan. Kegirangan dia sampai di tepi kali, ia rebahkan diri tengkurap, tangan kanannya dipakai menyendok air. Dengan nafsu, ia minum sekenyangnya. Ia cuci muka dan cacapi kepalanya yang barusan kena dijemur panasnya matahari. Ia rasakan adem sekali ketika merasakan air kali itu meresap di kepalanya. Hahaha. Dia ada di sini tiba-tiba Kim Popo dibikin kaget oleh suara laki-laki dari belakangnya. Cepat ia bergulingan untuk menyelamatkan diri dari serangan gelap kemudian dengan gerakan ikan gabus meletik, di lain saat ia sudah tancap kakinya berdiri sambil pegang kencang tongkatnya. Ia menduga si Tauto yak mendatang lagi. Maka ia sudah siap untuk menempur musuhnya dengan mati-matian. Tapi ketika ia mengawasi orang yang tertawa tadi, amarahnya dengan seketika lenyap dan malah ia ikut ketawa dan berkata, Koko, kau bikin kaget orang saja. Mengapa sih suka jail begitu? Tidak biasanya Kim Popo keluarkan suara dengan nada begitu empuk dan halus. Kiranya orang itu ada kenalan lama dari Kim Popo. Adik Kim, kau dari mana? Tanya orang laki-laki itu. Kau sendiri, datang dari mana dan mau kemana? Balik tanya Kim Popo sambil melirikan matanya. Ah, adik Kim. Kau belum jawab pertanyaanku, kata lagi orang laki-laki itu sambil jalan menghampiri dekat pada si nenek. Aku, aku, eh, kau sahut Kim Popo, agak gugup. Suaranya. Laki-laki itu telah mencekal tangannya Kim Popo yang kurus, dengan tangan kanan ia mencekal, sedang tangan kirinya memegang lengan kanan si nenek sehingga si nenek coba berontak dari cekalan dan pegangan si lelaki sambil mengucapkan kata-kata yang gugup tadi. Berontaknya Kim Popo hanya aksi atau pura-pura saja. Sebab ia hanya sebentaran saja beraksi demikian. Selanjutnya ia jinak, antapkan perbuatannya si laki-laki tadi sambil tundukkan kepala seperti anak darah yang malu-malu kucing. Orang akan merasa geli dan lucu, melihat adegan yang luar biasa itu. Kim Popo yang terkenal dengan adatnya yang angin-anginan dan kepala batu, eh, bolehnya begini jinak padahal lelaki yang dihadapinya malah mengunjuk aksi manja elmen, bagaikan anak perawan usia Switzerland. Siapakah lelaki itu? Siapa Kim Popo itu? Marilah kita menuturkan kisah roman dari mereka yang cukup menarik. Di sebelah barat kota Hoaim dalam provinsi Siamcai, ada tinggal bekas Piausu, pengawal lantaran barang, bernama Kongtek Liang. Ia terkenal dengan ilmu tongkatnya yang dinamai Tianle Xin Kuai Hoat atau ilmu silat tongkat sakti jatuh dari langit, terdiri dari enam jalan dan masing-masing jalan ada mempunyai delapan jurus, sama sekali jadi 48 jurus. Dengan kepandainya ini, ia banyak taluki penjegal-penjegal atau perampok-perampok besar dalam perjalanan mengawal barang-barang antaran. Ketika ia masih jadi Piausu, sehingga namanya terkenal dengan julukan Xin Kuai Piausu atau Piausu Tongkat Sakti. Setelah berusia tua, ia dengan sendirinya mengundurkan diri dan menetap di sebelah barat kota Hoaim. Kongtek Liang mempunyai anak perempuan bernama Kongkim Neo yang sangat dimanjakan karena ia hanya putri satu-satunya. Di samping Kongkim Neo, si Piausu Tongkat Sakti mempunyai dua murid bernama Xiao Chuleng dan The Sam. Kim Neo ada berparas cantik menarik hingga Xiao Chuleng dan The Sam tergila-gila oleh kejelitaannya Kim Neo. Xiao Chuleng parasnya cakep tapi sifatnya licik dan agak cerewis. Sebaliknya The Sam, meskipun kalah cakep dari Xiao Chuleng, ia lebih pandai dalam merayu sidara. Hatinya Kim Neo lebih mendoyong pada The Sam, pergaulan mereka pun menjadi lebih erat oleh karenanya. Pada suatu hari, Kim Neo duduk berduaan dengan The Sam beromong-omong dalam sebuah taman bunga yang terdapat di pekaranak rumah Kongtek Liang yang lebar luas. Mereka begitu asiknya ngobrol sampai tak disadari dua tangan mereka saling pegang. Adik Kim, terdengar suara The Sam berkata dengan suara perlahan. Mungkinkah kita bisa jadi kawan seumur hidup? Kenapa tak mungkin? Koko sahut Kim Neo dengan mukanya bersemu merah sebab seketika itu ia merasakan pegangan tangannya The Sam makin nerat dan duduknya menggeser lebih dekat lagi. Aku khawatir kau tidak menjadi milikku, adik Kim, kata The Sam, suaranya agak gemetar. Kenapa kau memikir begitu? Koko tanya Kim Neo seraya tarik tangannya yang dipegang nerat-erat oleh The Sam. Tapi The Sam tidak mau melepaskan tangan yang ditarik pulang itu, malah ia menggunakan dua tangan menggenggam. Seolah-olah takut tangan si gadis yang lemas halus laksana kapas itu terlepas. Kim Neo juga tidak memaksa, ia antapkan tangannya dalam genggaman kedua tangan The Sam yang kuat. Hatinya tiba-tiba memukul melihat The Sam duduknya makin menggeser saja merapati tubuhnya. Adik Kim, kata The Sam, suaranya hampir tidak. Kedengaran. Kenapa? Koko tanya Kim Neo terkejut, melihat gerak-gerik The Sam. Anak muda itu mengawasi parasnya si Nona, dari sela-sela matanya The Sam menetes air metu, turun mengalir di kedua pipinya. Kau kenapa? Koko Kim Neo ulangi pertanyaannya. Heran melihat The Sam menangis. Aku mencintai kau, tapi aku akan kehilangan kau. Sahut. The Sam. Ia menangis, seperti anak kecil. 6. Kim Ni Marakin heran. Sambil tarik lepas tangannya dari genggaman The Sam, ia berkata, Koko, kau omonglah yang jelas. Jangan kau menangis tidak karuan, membuat aku jadi menghadapi teka-teki. Adik Kim, boleh aku bicara terus terang tanya The Sam setelah menyusut air matanya. Kenapa tidak boleh? Sahut Kim Neo. Kau ceritalah dengan. Tenang. Adik Kim, aku bakal kehilangankah sebabkah sudah ditunangi dengan Su Heng Siaw Chuleng dan. Sampai. Di sini bicara The Sam mandek karena dipotong oleh Kim Neo. Dari mana kau tahu ini Kim Ni Mar memotong, seraya bangkit dari duduknya, berjingkrak saking kaget. Suhu yang ceritakan ini padaku, Sahut The Sam. Kenapa ayah tidak cerita tentang ini padaku? Aku heran kata Kim Neo. Dengan pertunangan ini, hilanglah pengharapanku. Bukankah itu berarti aku akan kehilangan kau? Adik Kim The Sam berkata lagi sambil tundukkan kepala. Kim Ni Mar melihat si pemuda yang putus harapan, merasa amat kasihan. Hatinya, meskipun suka pada kecakapan Siaw Chuleng, sebanding kalau menjadi suami istri, tapi ia tak dapat melupai Ji Su Hengnya, kakak kedua dalam perguruan, yang ia cintai dengan hati murni. Sebagai tanda bahwa ia lebih mesra terhadap The Sam, terbukti dari panggilannya. Ia seharusnya memanggil Ji Su Heng pada The Sam tapi ia hanya memanggil Koko saja. Sebab pikir Kim Neo, panggilan ini ada lebih mesra kedengarannya. Tangang Kim Neo yang halus tiba-tiba diangkat lalu memegang dagu The Sam, diangkat hingga dua pasang metu bertemu pandangan. Koko, kau jangan khawatir. Aku akan menjadi milikmu. Kata Kim Neo menghibur, mulutnya yang mungil. Menyungging senyuman yang tak dapat dilupakan oleh si pemuda yang khawatir kisah cintanya akan menjadi tamat. Tampak The Sam pun bersenyum setelah mendengar kata-kata Kim Neo. Badannya tiba-tiba bergerak maju dan di lain saat tampak Kim Neo sudah berada dalam rangkulannya The Sam, jinak sekali kelihatannya. The Sam mencium pipi kanannya Kim Neo perlahan sambil berbisik, adik Kim. Tanda petik. Ya, Koko sahut Kim Neo sambil merasakan ciuman. Hangat dalam pelukan kekasih yang ia sangat cintai. Adik Kim, boleh aku mencium lagi bisik The Sam lagi. Kim Neo hanya manggut, bersenyum dan segera ia merasakan ciuman hangat di pipi kirinya. Keduanya saling peluk dengan penuh kasih. Hahaha sekonyong-konyong terdengar suara ketawa mengejek. Dua makhluk yang sedang asik dalam lautan asmara terkejut, melepaskan pelukannya dan masing-masing lompat menjauhkan diri satu sama lainnya. Di situ tambah satu orang ialah Siao Culeng. Dengan suara sinis, Siao Culeng berkata, bagus, bagus ya, perbuatan bagus. Kim Neo berdiri tercengang, sedang The Sam tundukan. Kepala seakan-akan persakitan yang merasa bersalah. Tampak Kim Neo tekap mukanya dengan kedua tangannya, ia menangis saking malunya lalu lari masuk ke dalam rumah. The Sam bentak Siao Culeng kasar. Apa kau tidak tahu adik Kim sudah menjadi milikku? Apa kau belagapilon dengan perkataan suhu? The Sam tidak menyahut, ia hanya tundukan kepalanya. Siao Culeng sebenarnya bukanlah dengan sengaja mengintip perbuatan mereka, tapi secara kebetulan saja. Ketika ia ke belakang, ia masuk ke taman bunga mau memetik sekuntum bunga untuk dihadiahkan pada Kim Neo, apabila sebentar sore pertunangan mereka diberitahukan pada si jelita oleh suhunya. Kong tek liang mengambil keputusan Siao Culeng sebagai mantunya berdasarkan perhitungan bahwa Siao Culeng cakap parasnya, pintar mengambil hati seng suhu, juga dengannya ada hubungan famili. Ibunya Siao Culeng ada adik piaunya yang menikah dengan orang si Siao. Atas permufakatan kedua orang tua, ialah Kong tek liang dan ibunya Siao Culeng, bapaknya sudah mati, mereka setuju merangkapkan jodoh anak-anaknya. Kepada Kim Neo sendiri, Kong tek liang belum memberitahukan tentang pertunangan itu karena Sien Kuaipiow Su mau mencari kesempatan yang baik sehingga anaknya tidak menjadi terkejut. Kong tek loang tahu bahwa anaknya ada lebih mencintai The Sam, maka dengan perlahan ia merenggangkan dahulu pergaulannya kedua orang muda itu. Kepada The Sam ia sudah beritahukan. Maksudnya supaya The Sam mengundurkan diri karena Kim Neo sudah menjadi miliknya Siao Culeng. Si orang tua tidak mengira, bukannya The Sam mundur, malah makin merapat hubungannya hingga terjadi adegan yang dipergoki Siao Culeng. Siao Culeng yang pergoki bakal istrinya dipeluki orang, bukan main marahnya. Ia sudah lantas mau menerjang dan gebuk mampus The Sam, tapi ia takut salah pukul sehingga bukannya The Sam yang terpukul tetapi malah tunangannya. Maka ia hanya perdengarkan suara ketawanya yang bernada mengejek. Sekarang mereka hanya berduaan saja, makin meluap kegemasan Siao Culeng. Bang Sat Shider, kau terlalu kurang ajar teriaknya. Berani kau merebut bakal istriku? Nih, rasain. Berbareng ia menerjang. Kepalanya The Sam menjadi sasaran dengan gerakan tepek Hoasan atau menggempur gunung Hoasan. Serangan dilakukan dengan cepat luar biasa, dibarengi dengan hawa amarah yang luap-luap. Tidak heran kalau kepalanya The Sam yang sedang nunduk bisa berantakan otaknya kalau saja pukulan Siao Culeng mengenakan sasarannya. The Sam tahu datangnya bahaya, cepat ia kelit ke kanan. Tahan serunya. Siao Culeng tarik pulang tenaganya yang mengenakan sasaran kosong. Lalu dengan mata melotot menanya, Kau mau bicara apa lagi? Terima sajalah kematianmu ini hari. Berbareng dengan itu ia juga sudah lantas mau menyerang lagi. Kau adalah Soheng dan aku adalah Sute. Tidak seharusnya bila kakak adik mesti berkelahi. Maka haraplah Soheng suka bersabar, kata The Sam Seraya mengelakan tubuhnya, berkelit sana-sini untuk menghindari serangan Siao Culeng yang dilancarkan bertubi-tubi. HMM mendengu Siao Culeng sambil serangannya tidak ia hentikan. Maaf Soheng kalau aku kurang ajar kata The Sam Seraya kali ini, ia tidak mau mengalah terus-terusan. Dua saudara dalam seperguruan itu jadi saling gasak dengan serunya. Dalam tempo pendek saja, sudah lewat 28 jurus. Siao Culeng sangat penasaran untuk dapat menjatuhkan saudara mudanya. Dua saudara itu, sebenarnya kepandainya tidak berimbang. Dengan kata lain dapat dikatakan Siao Culeng selangkah lebih unggul sebagai saudara tua. Tapi oleh karena Siao Culeng berkelahinya dengan bernapsu, maka ia telah menelan pil pahit dari The Sam, sehingga terbitlah suatu kejadian. Ketika ia menggunai tipu Hiu Hai Lianpo atau ikan cucut menerjang gelombang. Kepalan kirinya menjotos muka, sedang tangan kanannya. Dengan dua jarinya meluncur menotok hoakehiat, jalan darah di pundak kiri The Sam. Serangan cepat itu dilakukan hampir berbareng, tapi The Sam juga tidak kurang cepatnya untuk menyelamatkan diri. Tangan kanan menangkis Jotosan ke muka sambil kelit miring ke kiri berbareng. Ia menyambar lengan kanan lawan yang hendak menotok pundaknya. Ia menggenak sejenak, kemudian tangannya membalik, menghajar dada Siao Culeng yang terjerunuk ke depan. Ini adalah jurus Sin Chiu Pahawa atau Tangan Sakit Menggempur Macan, jurus keempat dari Jalan Kelima dari Tian Lo Sin Kuai Hoat, ilmu silat tongkat sakti yang menjadi kebanggaannya Sin Kuai Piao Su Kong Tegliang. Telak hajaran The Sam di dadanya Siao Culeng sehingga ia rubuh seketika setelah mengeluarkan jeritan ngeri, dari mulutnya kontan menyemburkan darah panas dan ia jatuh pingsan. The Sam jadi ketakutan. Ia bukannya datang menolong, angkut Seng Su Heng ke dalam rumah untuk minta pertolongan suhunya, sebaliknya ia malah angkat kaki dari situ untuk melenyapkan diri. Siao Culeng menggeletak dengan tak sadarkan diri. Kong Tegliang yang barusan pulang habis menemu ke rumah temannya, diberitahukan oleh Kim Niu, dua suhengnya tengah berkelahi. Lantas buru-buru melihat ke belakang dengan maksud mau memisahkan, tapi sudah terlambat. Di situ ia hanya dapatkan Siao Culeng terlentang pingsan. Berlumuran darah. Bukan main kagetnya Seng Guru. Cepat-cepat ia memberikan pertolongannya setelah memeriksa lukanya di dada, ia pondong murid kepalanya itu dibawa masuk ke rumah. Kim Nimar mengikuti dari belakang sambil menangis sesenggukan. Si pongkat sakti marah-marah dan mengeluarkan ancaman hendak menghukum The Sam tapi sejak itu tidak kelihatan pula metu hidungnya Seng Murid, apalagi pulang ke rumah. Hal mana sangat mendukakan hatinya Kim Niu. Karena kejadian itu, karena gara-garanya Kim Niu, maka Seng ayah bertindak bengis menghukum Kim Niu disuruh merawati dirinya Siao Culeng sampai sembuh. Mau tidak mau Kim Nimar menurut, tidak berani ia membangkang. Apalagi ia mengingat tiada orang lain yang dapat merawati Siao Culeng, selain ia berdua ayahnya yang sudah lanjut usianya. Dalam perawatan, Kim Niu bersungguh-sungguh sebab ia merasa berdosa. Ia yang menyebabkan luka parahnya Seng Su Heng. Maka dengan berangsur-angsur Siao Culeng mulai sembuh dari luka parahnya. Di waktu sakit tak dapat bangun, Siao Culeng sering ditolong Kim Niu, mengangkat bangun dari tidurnya untuk minum obat. Pun sering membantu ayahnya mengurut-urut jalan darahnya Seng Su Heng supaya lancar lagi. Dengan sering bersentuhan badan dan mata pandang memandang. Hatinya Kim Niu pelan-pelan terpikat juga pada Siao Culeng, lupa ia pada Desem yang sekarang entah ada di mana. Sering Kim Niu menemani Seng Su Heng duduk di tepi pembaringannya, kasak kusuk mengobrol ketawa-tawa. Dari memegang jari terus ia memegang tangan, lalu ke lengan. Kim Niu antapkan tangan nakal si ceriwis, malah ia bersenyum. Tapi alangkah kagetnya, tiba-tiba Siao Culeng meniup padam api lilin. Kim Niu rasakan tangannya ditarik hingga ia terjerunuk menubruk badannya si bangor di atas pembaringan. Kim Niu berontak tapi sudah terlambat, dua tangan yang kuat telah memeluk dirinya. Kim Niu memberontak, tapi tidak berdaya karena cuman si ceriwis Siao Culeng yang bertubi-tubi membuat badannya jadi lemas tak bertulang. Adik Kim, oh, Su Heng, ah, tanda petik. Hanya kata-kata ini yang terdengar sejenak dari lubang kunci pintu kamar Siao Culeng, sayup-sayup kedengarannya seperti terbawa hembusannya angin. Itulah kisah pada suatu malam, di mana si tongkat sakti Kong Tegli yang tidak ada di rumah, lagi main Tio Ki, catur Tionghoa, di rumah tetangganya. Masih terdengar suaranya Kim Niu, sayup-sayup jauh di sana, tapi tegas, jangan Su Heng, jangan. Tanda petik. Lantas Seng malam pun menjadi sunyi-senyap. Sejak itu, dua minggu kemudian dalam rumah Sinkuai Piau Su Kong Tegli yang diadakan keramaian, pesta pernikahan Kim Niu, puteri tunggalnya dengan Siao Culeng. Banyak kawan-kawannya Kong Tegli yang yang datang meramaikan pesta itu. Di antara tetamunya yang kelihatan sangat dihormati adalah Teng Siu bersama anak perempuannya bernama Teng Goat Go yang tinggal di sebelah selatan rumahnya Kong Tegli yang melihat dirinya dihormati lebih dari tetamu yang lainnya, Teng Siu tampaknya amat tangkuh, seakan-akan ia tidak memandang mata pada banyak tetamu yang hadir dalam pesta itu. Maka, untuk mereka yang gampang tersinggung hatinya, tidak mau mendekatinya, kuatir nanti terbit urusan yang tidak diingini. Sebenarnya, memang Teng Siu orang takuti. Ditakuti bukan kepandaya ilmu silatnya yang tinggi atau ia seorang hartawan besar, ia disungkani kawan dan lawan karena racunnya. Ia sangat mahir membuat racun hingga dalam kalangan hitam, kawanan penjahat, ia sangat dihormati karena banyak di antara kawanan jahat itu yang membuat senjata rahasianya dengan bisa yang diperoleh dari Teng Siu. Dalam kalangan jahat, orang hanya kenal nama julukannya Hoa Im, si orang beracun dari Hoa Im. Anak perempuannya, Goat Go yang umurnya 24 tahun sebaya dengan Kim Neo, sudah mewarisi kepandayanya Seng Ayah. Dengan Kim Neo, Goat Go kenal baik sebab teman dalam satu sekolahan. Meskipun parasnya cantik, Goat Go hatinya tidak cantik. Jelus, gampang mengiri. Maka tidak heran kalau ia mengiri pada Kim Neo yang dapatkan Xiao Culeng sebagai suami yang ganteng. Seperti juga dengan Kim Neo, Goat Go Siang Siang sudah kehilangan ibu, meninggal dunia pada waktu ia berusia 8 tahun. Ia hidup bersama ayah dan TW AIE-nya, kakak perempuan ibunya, yang menggantikan Seng ibu yang sudah berada di alam baka. Goat Go lebih dimanja oleh orang tuanya dibandingkan dengan Kim Neo, kemerdekaannya tidak dikekang. Ia boleh pergi melancong seharian atau satu malaman tidak pernah ditegur oleh ayahnya, yang percaya penuh Goat Go bisa jaga diri sendiri. Begitulah, ketika ia habis pulang dari undangan, otaknya bekerja untuk mencari pasangan yang lebih cakep dari suaminya Kim Neo. Ia memang cantik menarik, banyak pemuda yang incar dirinya tapi tidak berani majukan lamaran karena pengaruh Seng Ayah yang termashur biasanya. Juga di sekitar kampungnya, Goat Go tidak menemui orang yang secakap suami Kim Neo. Mana ia maulah deni mereka yang mengincar dirinya. Ia justru ingin cari orang yang lebih cakep dan ganteng dari Siau Culeng. Teng Siu tidak memikirkan akan jodohnya Seng Puteri. Ia hanya menyerahkan atas pilihan anaknya, ia hanya akur saja. Pikirnya, ini demi keberuntung na anak tunggalnya. Pada suatu hari, selagi Goat Go ngelayap, ia mampir dalam sebuah rumah makan hendak mengisi perutnya yang lapar. Sikapnya galak betul, main bentak saja kepada pelayan yang melayaninya. Tapi si pelayan melayani ia dengan ramah tamah, meskipun dibentak-bentak. Ini karena si pelayan, Seng Siang sudah mendapat bisikan dari majikannya supaya melayani si Nona dengan baik dan manis budi meskipun si Nona berlaku galak kepadanya. Majikan rumah makan itu sudah tahu ketika Goat Go masuk, ia kenali itu ada puterinya Hoa Imtok Jin, maka cepat-cepat ia bisiki pelayan yang hendak melayaninya supaya layani dengan baik sehingga tidak terbitonar. Meskipun si pemilik rumah makan sudah atur demikian rapih, toh terjadi juga keonaran, tak dapat dicegah. Sebabnya, Goat Go marah-marah lantaran si pelayan salah membawakan santapan yang ia pesan. Makanan itu semestinya dibawa ke meja seorang tamu anak muda yang duduk di pojok, tapi ia salah bawa ke mejanya si Nona. Rupanya ia sangat bingung karena dipesan lekas-lekas membawa makanan pesanannya si Nona. Dalam marahnya, Goat Go angkat mangkok sayur yang masih mengepul panas lalu disiramkan ke mukanya si pelayan. Siapa, sudah tentu saja menjadi gelagapan dan berteriak-teriak kepanasan mukanya. Para tamu menjadi tercengang melihat perbuatannya Goat Go. Mereka yang kenali si Nona, pada membayar ruang makannya di tempat kasir dan ngeloyor pergi. Sedang tamu-tamu yang datang dari lain tempat pada berdiri dari bangkunya mengawasi Goat Go. Mereka sangat tidak senang melihat kelakuan si Nona yang demikian keterlaluan. Termasuk si anak muda yang duduk di pojok, yang sayurnya disiramkan ke muka si pelayan. Merasa tidak puas, ia datang menghampiri ke tempat Goat Go yang saat itu sedang terpingkal-pingkal ketawai si pelayan yang gelagapan kepanasan mukanya. Sambil kedua tangannya dipakai menekap muka. Sambil tolak si pelayan minggir, anak muda itu maju mendekati Goat Go berkata, Cici, perbuatanmu sangat keliwatan. Si Nona heran ada orang berani menegur kelakuannya. Ia angkat kepalanya memandang. Kiranya yang menegur itu seorang anak muda, dandanannya sebagai pelajar, di punggungnya ada terselip sebatang pedang pendek. Pengawakannya tinggi kurus, gagah dan cakap tampangnya, mengalahkan kecakapan siau culeng dalam pandangan Goat Go yang tengah mencari pasangan. Diam-diam ia tertegun memandang si anak muda. Pikirnya, pemuda itulah yang pantas menjadi pasangan dirinya. Tapi Goat Go wataknya tinggi hati, tidak senang ada orang tegur dirinya. Maka setelah mengerutkan keningnya, ia bangkit dari duduknya, menghadapi si anak muda. Habis kau mau apa? Ia jawab teguran si anak muda. Pelayan itu tidak berbuat kesalahan B.A. Ser, kenapa kau sampai berbuat yang begitu keliwatan? Kata si pemuda lagi. Ia, habis kau mau apa? Tantang si Nona. Tidak marah dia, mukanya tampak berseri-seri seakan-akan pandang remeh pada anak muda di depannya. Si anak muda tidak takut, tapi si pemilik rumah makan sebaliknya yang ketakutan setengah mati. Meskipun takut, ia coba maju dan ingin melerai antara dua muda-mudi yang kelihatannya hendak bergerak. Sudah, sudah, katanya. Kejadian itu tidak berarti, untuk apa ditarik panjang. Sudah, sudahlah. Sambil ajukan diri. Hendak memisahkan. Plak tiba-tiba terdengar suara, kiranya itu tangannya si Nona yang mampir ke pipinya si pemilik rumah makan. Jangan coba melerai, aku tidak suka cecongormu muncul di antara kita bentak si gadis, matanya melotot gusar. Sambil menekan pipinya yang panas bekas tamparan si Nona, pemilik rumah makan itu mundur teratur. Hanya matanya saja kedap-kedip sambil meringis-ringis kesakitan. Kelakuan mana mengelitik urat ketawa Goat Goh sebab ketika itu ia tertawa cekikikan sambil matanya melirik pada si anak muda. Dalam keadaan tertegun, si anak muda dengar Goat Goh berkata, Apakah kau juga ingin rasakan ini seraya unjuk telapak tangannya yang putih halus? Cobalah sahut si anak muda, dingin suaranya. Goat Goh memang kepingin usap muka orang yang cakep, sekarang ada jalan untuk ia berbuat demikian. Maka dalam girangnya, seketika ia lantas angkat tangannya dipakai. Menampar pipinya si anak muda. Tapi tampaknya bukan mengenakan pipi orang, sebaliknya. Angin ia pun ditampar olehnya sebab si anak muda dengan otomatis sudah berkelit. Merah mukanya si Nona, bukan main malu dia. Maka di lain saat ia sudah menampar lagi, malah ia gunakan tipu Tian Li Haun Hoa atau bidadari sebarkan kembang, bukan satu tapi dengan dua tangan ia menampar kalang kabut ke mukanya si anak muda. Sayang gerakannya meskipun cepat, si pemuda malah lebih cepat menghindarkan hujan tamparan itu. Akhirnya Goat Goh berhenti sendiri. Kiranya barusan ia hanya menampari angin tok, sebab si anak muda siang-siang sudah jauhkan diri dan berdiri di depannya dengan muka tersungging senyuman ejik. Goat Goh jadi kalap melihat si anak muda mentertaui dirinya. Kau berani permainkan nonamu, HMM. Kau lihat mentaknya, berbareng ia depak terpental bangku di dekatnya, meja ia terbaliki lalu lompat pada si pemuda. Tangan kanannya diulur ke arah dada lawan hendak mencengkeram sedang tangan kirinya dengan kecepatan kilat menyambar pada Tian Ki Hiat, jalan darah di iga kanan. Serangan ini dilakukan dengan berbareng, ganas kelihatannya tapi si anak muda tinggal kalem saja. Ia menunggu datangnya serangan, begitu tangan kanan Goat Goh hampir sampai di dada, tangan kirinya si pemuda sudah siap untuk menyambuti. Sementara tangan kanan si nona kena dicekal, adalah tangan kirinya yang hendak menotok jalan darah di iga kena ditekan ke bawah. Goat Goh merasa sesak dadanya menahan tekanan si anak muda yang dibarengi dengan sebagian tenaga dalam. Si anak muda menggunakan gerakan Sian Jin Tian Chiu, Seng Dewa mementang kedua lengannya, untuk menyambuti serangannya Tong Goat Goh yang hebat. Sin Ona berontak-berontak untuk meloloskan kedua lengannya yang sudah kena dicekal si anak muda. Tapi bagaimanapun ia keluarkan tenaga sepenuhnya, tetap tangannya tak dapat diloloskan dari cekalan lawan yang makin lama makin sakit rasanya. Rupanya anak muda ini mau kasih sedikit hajaran pada Goat Goh yang tengik lagaknya, keterlaluan perbuatannya. Luwekang si pemuda rupanya tinggi sebab sebentar kemudian kelihatan Goat Goh sudah tak berkutik. Itulah pengaruhnya Luwekang, tenaga dalam, yang disalurkan ke tangannya yang mencekal tangan si Nona yang membuat Goat Goh merasakan lumpuh badannya. Matanya si Nona menatap si anak muda. Kau mau apakan kau, setan tanyanya. Ia sudah tidak meronta-ronta lagi, sudah menyerah kalah tampaknya. Aku mau kau ganti kerugian apa yang sudah kau rusakan dan uang obat untuk si pelayan yang kasih ramukannya dengan sayur sahut si anak muda. Baik, kata Goat Goh tanpa banyak pikir lagi. Si pemuda tertegun. Ia tidak menyangka urusan begitu gampang, si Nona mau menerima permintaannya. Dalam tercengangnya, ia masih terus mencekali kedua tangannya si Nona. Kau masih belum mau melepaskan tanganku Goat Goh tegur, suaranya halus dan ramah, membuat si anak muda gelagapan dan buru-buru saja ia lepaskannya. Tampak muka si anak muda bersemu merah saking jengah. Setelah terlepas kedua tangannya, si Nona urut-urut. Rupanya ia masih merasa sakit bekas cekalan tadi. Penaganya yang barusan dirasakan lumpuh, sekarang sudah balik kembali. Hatinya girang, ia tidak mendendam karena ia memang naksir pada si anak muda. Pikirnya, anak muda ini selain berparas cakap juga berkepandayan tinggi. Mau cari siapa lagi kalau bukan dia, dijadikan jodohnya? Memikir sikapnya Goat Goh gampang berubah, mengherankan semua orang termasuk si pemilik rumah makan yang masih merasakan pipinya panas bekas tamparan si Nona tadi. Mari kita ke kasir, mengajak Goat Goh pada si anak muda. Cici, kau baik betul, kata si anak muda tanpa merasa. Memang aku tidak sakit, sahutnya bersenyum sambil melirik tajam. Si anak muda kembali tertegun. Pikirnya, anak darah ini benar-benar aneh kelakuannya. Tadi ia begitu marah, beringas, tapi... Sekarang begitu ramah dan ketawa, malah bisa melucu lagi. Anak siapakah dia? Lirikannya tajam menusuk pusat asmaranya. Anak muda itu mesem mendengar jawaban Goat Goh yang lucu. Ia mengikuti dari belakang si Nona, tapi belum sampai di tempat kasir untuk memikin perhitungan, si pemilik rumah makan sudah datang menyongsong. Katanya, Kiong Hi, Kiong Hi sambil langkat tangannya menyojak kepada kedua anak muda itu. Perbuatannya mana membuat mereka jadi haran. Apanya yang hendak kau beri selamat, tanya Goat Goh. Oh itu, kalian sekarang sudah akur lagi. Maka aku mengucapkan Kiong Hi kepada kalian, jawabnya seraya ketawa. Oh, begitu, kata Goat Goh. Sekarang mari kita hitung berapa kerugian yang sudah aku bikin rusak serta itu uang obat untuk pelayanmu. Tidak apa, tidak apa, itu tak usah, kata si pemilik rumah makan sambil goyang-goyang tangannya. Itu perkara kecil, buat apa mesti diganti. Tapi Goat Goh tidak meladeni kata-kata merendah si pemilik rumah makan, ia kedok kantongnya, keluarkan uang perakan hancur, lalu ditaruh di atas meja. Cukup tanyanya sambil mengawasi si pemilik rumah makan. Mengingat urusan akan berlarut-larut nanti, maka si pemilik rumah makan terima saja penggantian si nona tanpa menyebut tak usah lagi. Ia hanya kata, cukup, cukup. Sudah kelebihan malah. Setelah selesai berurusan, Goat Goh putar tubuhnya lalu menghadapi si anak muda yang berdiri di belakangnya. Ia ketawa manis, berkata, bagaimanan? Kau puas sekarang? Si pemuda anggukan kepalanya. Kau belum makan, bukan tanya si nona lagi. Belum si anak muda menjawab, Goat Goh sudah tarik tangannya diajak duduk menghadapi satu meja yang agak di pojok. Si nona teriaki pelayan, pesan makanan untuk dua orang, katanya, lekas siapkan makanan enak untuk kita makan. Makanan disiapkan dengan ekstra cepat oleh kok, tukang masak. Di lain saat, kelihatan dua muda mudi itu sudah kerjakan sumpitnya mendahar hidangannya. Kalau si gadis ketawa-ketawa dan banyak bicara, tetapi si pemuda tinggal membisu saja. Sejenak tadi si pemuda membisu saja, rupanya pikirannya masih terpengaruh oleh laga-lagunya Goat Goh yang benar-benar aneh menurut pendapatnya. Hei, kau berubah jadi orang bisu menegur si nona, ketawa manis sambil ujung sumpitnya dipakai mencolek hidung si anak muda. Pemuda itu kaget, cepat mengelak hingga seng sumpit si nona tak usah berkenalan dengan hidungnya yang mungil. Ia tertawa, katanya, cici, benar-benar aku dibikin heran oleh kelakuanmu. Herannya kenapa tanya si nona, matanya melirik tajam. Kembali pusat asmara si pemuda tertusuk oleh lirikannya. Barusan aku lihat kau bengis seperti Ligiamong, Ratu Aherat, kata si pemuda. Sekarang kau berubah sebagai Tian Li, bidadari, cantik dan ramah tamah. Tanda petik. Stop memotong Goat Goh sambil mulutnya mengunyah daging bebek panggang, tangannya yang memegang sumpit diangkat digoyang-goyangkan. Ketika daging bebek panggang sudah lewat di tenggorokannya, ia meneruskan kata-katanya, kau bisa juga melucu, hai. Dari mana kau belajar? Hai hai hai. Tanda petik. Anak muda itu tertawa, kini ia tertawa terbahak-bahak. Goat Goh tidak kesepian lagi karena si pemuda mulai kembali dengan kegembiraannya. Mereka dapat tertawa-tawa gembira dalam rumah makan yang sekarang sudah kosong ditinggalkan oleh para tamu. Hanya pemilik rumah dan para pelayannya yang menonton adegan lucu, aneh sebab tadinya musuh sekarang mereka menjadi sahabat seperti juga sahabat lama. Ketika mereka habis makan, Goat Goh bangkit hendak membayar ruang santapannya tapi dicegah oleh si pemuda, berkata, Cici, kali ini aku yang bayar. Tadikah sudah rogoh kantong untuk mengganti kerugian. Apa salahnya kalau sekarang aku yang membayar makanan, bukan? Goat Goh hanya tersenyum manis. Terima kasih ucapannya halus. Setelah membayar makanan, si pemuda balik lagi ke tempat duduknya. Ia mengajak si nona berlalu. Eh, nanti dulu, kata si nona seraya pegang tangan si anak muda yang lemas seperti juga tangannya sendiri yang halus. Ada urusan apa tanya si pemuda. Aku duduk dahulu, si gadis menyuruh orang duduk, yang segera diturut. Lama kita mengobrol dan ketawa-ketawa tapi belum kita mengetahui nama masing-masing. Siapa sebenarnya kau? Adik menanya Goat Goh. Aku si Kwee, nama Cugiye, sahut si anak muda. Dan umurmu tanya Goat Goh lagi. Tahun ini aku masuk 21 tahun, sahut Kwee Cugiye. Pantesan kau panggil aku Cici. Kalau begitu memang benar aku ada lebih tua 3 tahun dari kau, adik Gie, berkata si nona. Goat Goh berkata seraya ketawa manis, melirik tajam dengan ujung matanya. Lagi-lagi Kwee Cugiye dibuat bergoyang pusat asmaranya, karena lirikan tajam si gadis. Tapi ia ada satu pemuda sopan, tidak berani ia kurang ajar meskipun Goat Goh, si berandalan mengasih kesempatan Kwee Cugiye untuk berbuat demikian. Sekarang kau hendak kemana tanya Goat Goh. Aku mau mencari pamanku, sahutnya. Adik Gie, bagaimana kalau kau mampir dahulu di rumahku mengundang si gadis? Terima kasih. Aku sangat kesusu. Lain kali saja kita bertebu pula, jawabnya. Kalau begitu, baiklah. Cuma jangan lupa, kalau kau datang ke sini cari aku yang memesan Goat Goh, belak-belakan ia berkata, tak pakai malu-malu lagi. Kwee Cugiye yang sopan santun merasa heran si nona memesan demikian kepada seorang lelaki yang barusan saja dikenal olehnya. Goat Goh memahami pikirannya si anak muda, maka lalu berkata, adik Gie, aku bukannya gadis pingitan. Aku sangat bebas, maka jangan heran kalau aku bicara belak-belakan. Apa yang aku pikir dan lantas keluarkan. Kwee Cugiye anggukan kepalanya. Nah, sampai di sini saja kita berpisahan, kata si pemuda kemudian. Bagus, selamat jalan adik Gie, sahut Goat Goh. Sedikit pun kelihatannya ia tidak merasa berat dengan perpisahan itu. Tapi setelah Kwee Cugiye berlalu dari sampingnya, ia menjadi sedih sendirinya. Pilu rasa hatinya berpisahan dengan orang yang dicintainya. Entah kapan mereka dapat bertemu pula. Ia menyesal, tadi tidak ia tanyakan nama pamannya si anak muda itu siapa namanya dan di mana tempat kediamannya. Dengan mengetahui alamatnya, bisalah ia susul Kwee Cugiye ke sana buat diajak makan-makan lagi dan tertawa-tawa menghibur hati. Goat Goh pulang dengan perasaan lesu, seperti orang yang kehilangan sesuatu. Di lain pihak, Kwee Cugiye juga mengenangkan dirinya si gadis. Pikirnya, gadis itu kecantikannya tidak mengecewakan, dapat menggoncangkan jantung orang yang melihat, ketawanya yang manis dan lirikannya yang mantap dalam pusat asmara. Tapi sayang dalam sifarnya yang berandalan itu ada tersembunyi kegenitan yang seakan-akan mengundang untuk berbuat kurang ajar terhadapnya. Kwee Cugiye menghelana pas sambil melanjutkan perjalanannya. Hari sudah sore, tidak keburu ia mencari pamannya. Maka pada malam harinya ia menginap dalam sebuah rumah penginapan di kota Hoaim. Keesokan harinya, setelah tanya-tanya orang, ia sampai di depan rumah yang terkurung tembok di sekitarnya. Ia mengetok-ngetok pintu rumah dengan gelang besi yang tergantung di pintu. Rupanya memang ini diperuntukkan bagi tetamu memanggil orang di sebelah dalam. Tidak lama ia menanti, sebentar kemudian pintu dibuka. Satu pelayan perempuan muncul di depannya dan menanyakan ada urusan apa, siapa yang dicari. Kwee Cugiye kasih tahu maksud kedatangannya hendak menemui tuan rumah. Si pelayan segera masuk ke dalam setelah memesan Kwee Cugiye untuk menunggu sebentar. Tidak lama si pelayan keluar lagi dan mengundang Kwee Cugiye masuk. Ia diantar ke dalam satu ruangan tengah dan disuruh duduk menanti, sebentar lagi tuan rumah akan muncul menemuinya. Kwee Cugiye menunggu. Lama juga belum kelihatan muncul tuan rumah. Ia jadi kesal, maka ia bangkit dari duduknya lalu menghampiri satu figura yang melukiskan pemandangan di suatu pegunungan di mana ada berkeliaran banyak binatang buas. Asyik ia memandangi figur itu hingga tidak merasa kalau di belakangnya sekarang ada muncul satu orang. Ia menjadi kaget ketika sekonyong-konyong kedua matanya disekap oleh dua tangan dari belakangnya. Cepat, ia mau ngelitik orang di belakangnya itu, kalau ia tidak tahu bahwa yang memegang tangan yang halus lemas, disusul oleh suara empuk merayu, berkata, Adik Gie, kau toh datang juga ke rumahku. Tanda petik. Kwee Cugiye cepat putar tubuhnya dan itulah Goat Goyang. Berdiri di depannya, bersenyum memikat hati.